Sejak pertengahan musim panas masih terik, bulan bagaikan piring perak, dan langit dipenuhi bintang-bintang yang bersinar. Itu masih belum berubah sama sekali. Di aula keluarga Sumarsial, seorang pemuda mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk memanjat pilar pohon anggur setinggi 10 sang, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kakinya tidak dapat meninggalkan tanah. Menyentuh gerbang surga, menurut legenda, adalah cara untuk menguji dan merekrut murid di Provinsi Tianmen. Ini adalah pilar pohon anggur yang terbuat dari tanaman merambat, dan tingginya hanya 10 sang. Ada desas-desus bahwa gerbang surga di Provinsi Tianmen tingginya 100 sang, dan tidak ada seorang pun yang berhasil naik ke puncak, untungnya menyentuh gerbang surga, dan mengandalkan diri mereka sendiri untuk menjadi murid Provinsi Tianmen. Menurut usia remaja, mendaki beberapa sang seharusnya tidak menjadi masalah, dan itu seharusnya mudah. Aku, Su Fang, tidak percaya pada takdir. Pemuda itu membungkuk lagi, tangannya sedikit gemetar, dan 10 jarinya menggenggam erat pohon anggur itu. Saat dia menggunakan kekuatannya, otot di lengannya menonjol seperti roti kukus, dan bahkan lengan kecilnya pun menonjol dengan otot. Meski begitu, setelah 10 nafas, belum lagi naik 3 kaki, dia bahkan tidak bisa mengangkat tubuhnya ke udara. Pu Chi. Tiba-tiba, terdengar tawa dari belakangnya. Menyelinap, keluar dari sini. Pemuda itu perlahan berbalik dan menatap ke arah gerbang, yang gelap gulita. Dia melihat lima pemuda berjalan angkuh di bawah sinar bulan. Tampaknya masing-masing dari mereka adalah tuan muda keluarga Su, mengenakan pakaian brokat dan terlihat sangat kaya. Di antara mereka adalah seorang pemuda gemuk dengan perut buncit, mengatakan bahwa kami menyelinap di sekitar Su Fang, apakah menurut Anda-Anda adalah bibit jenius dari setengah tahun yang lalu? Itu dulu, sekarang dia adalah sampah yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Keluarga kami sudengan jelas menyatakan bahwa hanya bibit yang bisa masuk ke aula bela diri, dan tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Tapi Anda menyelinap masuk, besok saya pasti akan memberitahu Paman Yan. Pemuda lain tampak sangat sombong. Saya akan kembali datang ke sini dengan kepala tegak. Pemuda bernama Su Fang menundukkan kepalanya dan berjalan lurus menuju gerbang. Sampah seperti kamu masih ingin berlatih seni bela diri, kamu bahkan tidak bisa mencapai ki tahap satu. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan pergi, ayo berdebat. Para pemuda mengejar beberapa langkah, penuh cemohan dan caci maki. Su Fang mengepalkan tangannya dan berhenti. Jika sebelumnya, dia pasti akan menyuruh mereka tutup mulut. Tapi sekarang, kamu sedang mencari pemukulan, bukan? Dulu, kamu perkasa, tetapi sekarang kamu hanyalah seekor anjing di depan kami. Terlebih lagi, ayahmu yang tidak berguna itu kehilangan senjata dewa leluhur keluarga Sukami. Anda harus dikeluarkan dari keluarga dan dijual ke pertambangan sebagai penambang selama sisa hidup Anda. Pemuda gemuk itu benar-benar menyingsingkan lengan bajunya dan menatap Su Fang dengan marah. Su Xiaolong, kalian cukup energi. Apakah kalian ingin berlatih kuda-kuda sepanjang pagi besok? Tiba-tiba, suara yang mendominasi terdengar dari luar pintu. Tidak diketahui kapan seorang pria paruh bayam muncul. Paman Yan, kami salah. Pemuda gendut itu segera mengakui kesalahannya dan dengan patuh pergi bersama yang lain. Su Fang datang ke pintu dan memandang Paman Yan yang kekar. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Ini salahku. Seharusnya aku tidak datang ke sini. Paman Yan muncul dari kegelapan. Langkahnya ringan seolah tidak berbobot. Apakah tubuhmu belum pulih? Saya tidak merasakan sakit apapun, hanya saja saya tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Pada titik ini, Su Fang tiba-tiba menatap Paman Yan. Apakah saya benar-benar tidak diperbolehkan berlatih bela diri? Seolah-olah dia telah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali dalam pikirannya. Saya juga tidak tahu. Entah kenapa, saat Paman Yan melihat mata pemuda itu yang bersemangat, dia tidak tahu harus menjawab apa. Setelah beberapa saat, dia membuka mulutnya. Menurut seni bela diri yang diturunkan dari Provinsi Tianmen, Anda gagal menembus lapisan ke-6 pemakan ki. Semua meridian di tubuh Anda telah rusak parah. Banyak meridian Anda yang terpelintir dan berubah bentuk. Tidak hanya bisa Anda tidak mengerahkan kekuatan apapun, tetapi Anda juga tidak akan dapat menggunakan ki Anda di masa depan. Jika Anda tidak dapat menyerap ki, Anda tidak akan pernah bisa menjadi seorang kultifator. Kemudian saya bekerja keras selama 6 tahun terakhir untuk memulai dari fondasi dan selangkah demi selangkah melangkah ke lapisan pertama. Dalam 6 tahun, saya berlatih keras siang dan malam terlepas dari panas dan panasnya. Akhirnya, saya mencapai lapisan ke-5. Pemakan ki. Saya satu-satunya orang dalam sejarah kota Tianzong yang tidak mengolaki dan hanya mengolah tubuh fisik hingga lapisan ke-5. Apakah semua ini sia-sia? Su Fang menggelengkan kepalanya. Tanpa sadar, ada bekas air mata di pipinya. Pemandangan masa lalu tiba-tiba membanjiri pikirannya, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Dimulai dari usia 9 tahun, 6 tahun kerja keras, dari pagi hingga malam, musim panas hingga musim dingin, tak henti-hentinya seharipun. Akhirnya, dibawa ejekan banyak orang, dia melepaskan tubuhnya yang lemah dan sakit-sakitan dan melangkah ke lapisan ke-5 pemakan ki. Dalam jalur kultivasi, permulaannya adalah mengolah sisi dalam dan luar, mengolah tubuh secara eksternal dan mengolah ki secara internal. Lapisan ke-10 dari pemakan ki adalah alam yang diturunkan dari Provinsi Tianmen. Provinsi Tianmen adalah tempat budidaya yang paling dekat dengan kota Tianzong. Rumor mengatakan bahwa penguasa gerbang Tianmen memiliki kemampuan terbang tinggi di langit dan menginjak gunung dan sungai. Menjadi seorang kultivator adalah impian semua orang di kota Tianzong sejak lahir. Bagi Sufang, selama dia bisa berkultivasi hingga lapisan ke-4 pemakan ki, dia bisa menjadi bibit keluarga Su. Kemudian dia bisa lulus ujian dan masuk ke Provinsi Tianmen untuk berkultivasi. Kenyataannya, ia sering bekerja keras, namun pada akhirnya ia tampil dengan tangan kosong. Ketika dia berumur 13 tahun, setelah beberapa tahun bekerja keras, dia akhirnya melangkah ke lapisan ke-3 pemakan ki. Tetapi ketika dia mulai berlatih kultivasi internal, dia menemukan bahwa meridiannya tersumbat secara alami dan dia tidak dapat menggunakan kinya. Jika dia tidak bisa mengolah ki secara internal, dia tidak bisa menjadi seorang kultivator. Dan untuk mengubah meridian, hanya ada satu cara. Teruslah bertahan dalam kultivasi fisik, capai lapisan ke-6 pemakan ki, dan kemudian masuk ke Provinsi Tianmen untuk berkultivasi dengan keunggulan tubuh fisik. Mungkin dia bisa mengubah meridian yang tersumbat. Hanya mengolah tubuh fisik, mengolah tubuh fisik hingga lapisan ke-6 makan ki lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan orang dewasa pun tidak bisa hanya mengolah tubuh fisiknya untuk memasuki lapisan ke-6. Memegang obsesi ini, dia akhirnya melangkah ke lapisan ke-5 pemakan ki pada usia 15 tahun. Saat itu, dia menjadi topik pembicaraan semua orang di kota Tianzong. Siapa yang tidak iri padanya, karena dalam sejarah kota Tianzong, tidak pernah ada anak di bawah umur yang melangkah ke lapisan ke-5 pemakan ki dengan mengolah tubuh fisik. Dia mulai menyerang lapisan ke-6 pemakan ki lagi, tetapi gagal. Saat itu, tubuhnya menghadapi serangan balik akibat hantaman kekuatan yang sangat besar. Dengan kekuatan destruktif, meridian seluruh tubuhnya terluka, bahkan ada yang terpelintir. Semalam, dia jatuh dari surga ke neraka. Gagal menyerang, apalagi berkultivasi, bahkan bertahan pun sulit. Untungnya, dia meminum banyak obat roh unggul dalam waktu setengah tahun. Ketika dia berangsur pulih, dia harus menghadapi kenyataan yang dingin dan kejam. Dia bahkan tidak mampu membawa beberapa puluh pon barang. Setelah berjalan beberapa saat, dia kehabisan nafas. Seorang cacat. Dia kembali ke dirinya yang sakit-sakitan sebelum dia berusia 9 tahun, ditakdirkan untuk menjadi manusia fana selama sisa hidupnya. Dan dia juga melewatkan penilaian yang diadakan oleh utusan Provinsi Tianmen dua bulan lalu. Dia harus menunggu tiga tahun lagi. Setelah tiga tahun, penilaian baru akan diadakan. Saya benar-benar tidak bisa berlatih seni bela diri. Setelah sekian lama, Su Fang kembali sadar dan menatap Paman Yan lagi. Su Fang, seni bela diri bukanlah satu-satunya cara untuk menjalani hidup. Paman Yan ingin memerintahkan Su Fang pergi, tetapi dia tidak sanggup berkata lebih banyak. Saya mendengar bahwa para kultifator kuno memiliki metode khusus untuk mengolah tubuh fisik, dan membagi tubuh fisik menjadi empat alam, Siantian, Houtian, Fana, dan Kesempurnaan Agung. Rumor mengatakan bahwa ketika tubuh fisik mencapai alam kesempurnaan agung, Anda dapat mencuci sum-sum tubuh dan mengubah nasib Anda. Ini mungkin dapat menyelesaikan masalah meridian Anda yang tersumbat. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah legenda dan tidak dapat dianggap serius. Teknik tubuh fisik kuno. Tiba-tiba, kata-kata biasa Paman Yan membuatnya merasa seolah-olah dia telah memegang sedotan penyelamat. Paman Yan melihat ke pilar pohon anggur yang didirikan lagi, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meskipun penilaian tiga tahunan Provinsi Tianmen telah berlalu, jika Anda ingin memasuki Provinsi Tianmen dengan menyentuh Gerbang Surgawi, bukan berarti saya ingin mengecilkan hati Anda, tetapi bahkan orang dewasa pun tidak dapat memasuki Gerbang Surgawi Provinsi Tianmen. Sejak berdirinya Provinsi Tianmen sampai saat ini, belum ada yang berhasil. Kembalilah. Melihat tatapan Su Fang yang membara, ada ketidakberdayaan di matanya. Setelah beberapa patah kata, dia berjalan menuju aulah dalam. Jawab, dia mendapat jawabannya. Tanpa melihat tempat suci di hatinya, Su Fang diam-diam pergi. Ketika dia sampai di jalan, meski ada lampu di mana-mana, Su Fang merasa seperti berada di tengah musim dingin. Seolah semua orang menertawakannya. Yo, Su Fang. Sebuah suara terkejut tiba-tiba muncul di hadapannya. Su Yan, bukankah ini bekas bibit keluarga sumu, Su Fang? Dia sepupumu. Su Yan. Su Fang tidak peduli ada yang mengenalinya, tapi nama Su Yan membuatnya sedikit terkejut. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat tiga pemuda anggun muncul di tengah jalan. Ini karena Su Yan adalah putra dari kepala keluarga Su, dan juga sepupu Su Fang. Ayah Su Fang adalah saudara laki-laki dari kepala keluarga Su saat ini. Dia juga seorang ahli terkenal di kota Tianzong. Sayangnya, 16 tahun yang lalu, ketika Su Fang akan segera lahir, dia tiba-tiba dipanggil oleh provinsi Tianmen dan tidak pernah kembali hidup-hidup. Di antara mereka, ada seorang pemuda tampan dengan perawakan sehat yang berpakaian mirip Su Fang. Dia mencibir pada Su Fang, ini memang sepupuku, jenius kita. Tahukah kamu bahwa Nona Lulan akan kembali ke kota hari ini dan ingin melihatnya? Pemuda di sebelah kiri mencibir. Berhentilah bercanda. Nona Lulan adalah jenius nomor satu di kota Tianzong kita. Dua bulan lalu, dia adalah jenius pertama di antara kita yang lulus penilaian. Dia kembali kali ini karena dalam beberapa hari, utusan dari provinsi Tianmen akan membawa kita ke provinsi Tianmen untuk berkultivasi. Su jenius agung kita sudah menjadi orang cacat yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Su Yan, Li Yuandong, orang ini sudah menjadi cacat. Daripada memukulinya, kenapa kamu tidak memikirkan bagaimana cara mendekati Nona Lulan? Masih ada harapan bagi kita untuk pergi ke provinsi Tianmen dalam waktu dekat. Masa depan. Pemuda lain bahkan lebih dingin ketika dia dengan paksa mendorong mereka berdua menjauh. Mereka bertiga dengan bangga berjalan ke depan. Melihat mereka bertiga berjalan pergi dengan semangat tinggi, Su Fang tiba-tiba teringat masa lalu. Dia juga seperti ini. Lu Lan. Bagaimana Su Fang bisa melupakan nama ini? Dia adalah dewi di hati semua pemuda di kota Tianzong. Dia berasal dari keluarga terbesar di kota Tianzong dan sangat cantik. Dia juga merupakan bibit paling menonjol dari keluarga Lu sejak muda. Sekarang, dia telah melampaui semua teman-temannya. Dia menyendiri dan tidak ternoda oleh dunia fana. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia diam-diam berjalan ke depan toko obat. Ketika dia masuk ke toko obat, dia melihat seorang lelaki tua bungkuk berambut putih duduk di depan penggilingan batu dan menggiling obat. Saat dia melihat Su Fang, dia langsung melambaikan tangannya. Cucu yang baik. Kakek, biarkan aku menggiling obatnya. Cuaca semakin dingin di malam hari. Kamu harus pergi dan istirahat. Su Fang tersenyum dan mulai mengemasi barang-barangnya. Dia memindahkan bingkai kayu di pintu ke aola. Itu bagus juga. Kamu harus berhubungan dengan lebih banyak ramuan obat sekarang. Keterampilan medis kakek setidaknya akan memiliki penerus. Sedangkan untuk berlatih seni bela diri, jangan terlalu memikirkannya di masa depan. Pada saat itu, kamu akan melakukannya mampu membawa kejayaan bagi keluarga Su dan kakek. Kakek sudah sangat puas. Terlebih lagi, kamu juga mengandalkan kerja kerasmu sendiri untuk membuktikan dirimu kepada semua orang. Sebelum kakek pergi, dia tidak lupa mengingatkannya baik-baik. Tidak, saya, Su Fang, tidak bisa begitu saja percaya pada takdir. Saya tidak akan diatur oleh Tuhan. Saya ingin berlatih seni bela diri. Saya ingin mencari teknik budidaya tubuh fisik kuno. Setelah itu, saya akan pergi ke Provinsi Tianmen sendirian melalui kultivasi yang telaten. Saya ingin memasuki Provinsi Tianmen secara terbuka melalui gerbang surga yang menyentuh. Saya ingin membungkam semua orang yang menertawakan saya. Untuk ayah, saya harus pergi ke Provinsi Tianmen. Saya tidak percaya ayah akan mati begitu saja. Saya ingin membawa kembali senjata dewa leluhur ayah dan keluarga, pedang bulan jatuh. Dengan cara ini, sepupu tidak akan pergi. Perlakukan aku sebagai orang luar, dan paman tidak akan mengasingkanku. Su Fang mengertakkan gigi. Ia sangat ingin melampiaskan ketidakbahagiaan di hatinya. 3. Su Fang terus merapikan ola. Setelah menyimpan sebagian besar ramuan, dia duduk di depan batu asah dan berjuang untuk mendorong batu asah tersebut. Berat batu asahnya hanya sekitar 20 kg, namun selalu menyulitkannya. Dia terus menggiling sebentar tanpa menambahkan ramuan apapun. Dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya dan mulai mendorong batu asah itu lagi tanpa ekspresi apapun di matanya. Sampah, kamu masih ingin masuk ke Provinsi Tianmen. Dengan penampilannya, haha, seekor katak yang menginginkan daging angsa. Ini tidak akan pernah menjadi gilirannya. Lu Lan telah menjadi murid Provinsi Tianmen. Su Fang, sebaiknya kau bersikap baik. Di masa depan, Tuan Muda ini akan mengambil alih posisi kepala klan Su keluarga. Jika kau tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena telah mengusirmu keluar dari keluarga. Su di masa depan. Su Fang tidak tahu berapa lama dia tinggal di sana, tetapi pikirannya dipenuhi dengan tawa mengejek dari Su Xiaolong, Su Yan, dan yang lainnya. Dia tidak bisa menghilangkannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Rasanya seperti mimpi buruk mengganggunya dan mencoba menariknya ke neraka. Ah! Dia sudah lama lupa bahwa dia masih mendorong batu asah. Jarinya tanpa sadar telah mendekati tepi batu asah dan secara tidak sengaja menjangkau ke dalam batu asah tersebut. Seketika, rasa sakit yang menyayat hati datang dari jarinya. Darah mengucur dari jarinya seperti pilar, dan pikirannya dipenuhi dengan suara-suara mengejek orang lain. Dia tidak punya niat untuk menghentikan pendarahannya. Kapan langit cerah? Seberkas cahaya menembus matanya, dan dia menyadari bahwa langit sudah cerah. Ia melihat masih banyak tanaman herbal di sekitarnya yang belum dirapikan. Dia dengan santai mengambil setumpuk tanaman obat dan hendak meletakkannya di rak kayu. Siapa yang tahu bahwa cahaya ungu akan samar-samar bersinar darinya? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah penglihatannya kabur, atau karena kehilangan banyak darah? Setelah meletakkannya di rak kayu, cahaya ungu itu juga muncul di depan Su Fang saat tanaman herbal tersebar. Dia tidak mempedulikannya pada awalnya, tetapi setelah melihatnya, matanya tiba-tiba terfokus pada cahaya ungu. Dia buru-buru meraihnya dengan tangan kanannya dan melihat bahwa itu adalah ramuan yang belum dirapikan. Setelah dilihat lebih dekat, kayu busuk itu penuh dengan akar dan tampak seperti tangan. Dia juga mendapat kesan tentang ramuan ini. Itu dikumpulkan dari seorang pemburu sebulan yang lalu. Ini hanyalah salah satu ramuan herbal. Dia mendengar pemburu menyebutkan bahwa itu sepertinya ditemukan di gunung aura ungu. Dia tidak punya waktu untuk merapikannya dan meletakkannya di sudut. Siapa yang tahu bahwa itu akan terungkap? Hula. Dia bahkan ingin menunjukkannya kepada kakeknya. Dia telah mendengar bahwa beberapa tanaman obat akan menghasilkan roh obat. Mungkinkah dia telah menerima harta karun yang besar kali ini? Siapa sangka benang ungu, atau lebih tepatnya cacing ungu, akan keluar dari tanaman obat? Saat Sufang tidak memperhatikan, benda itu tiba-tiba mengalir ke pergelangan tangan kanannya dan menghilang. Ramuan obat kayu busuk di tangan kanannya tampak hidup. Saat benang ungu itu pergi, benang itu melayang ke udara dari tangan Sufang. Mungkinkah itu hantu? Bahan obat kayu busuk tiba-tiba terbang keluar dari tangannya, membuat Sufang sangat ketakutan hingga dia terhuyung mundur, hatinya dingin. Meretih. Cahaya ungu dari kayu busuk tangan ungu yang melayang di udara menghilang. Beberapa zat mirip abu berjatuhan lapis demi lapis. Setelah beberapa saat, Sufang benar-benar percaya bahwa dia telah bertemu dengan hantu. Karena tangan kanan berwarna ungu dan berdarah muncul di hadapannya, berlumuran darah segar. Itu hanyalah ramuan obat. Mengapa ada tangan kanan yang tersembunyi di dalamnya? Sufang mundur beberapa langkah lagi dan segera ingin membangunkan kakeknya. Namun, tangan berdarah itu tiba-tiba berubah menjadi abu dan jatuh dari langit, hanya menyisakan sedikit debu di tanah. Mungkinkah aku bertemu hantu? Kenapa tangan berdarah itu tiba-tiba menghilang? Dia buru-buru mengusap matanya dan melebarkannya untuk melihat sekeliling. Namun, hanya ada sedikit debu yang tersisa. Ramuan obat kayu busuk telah menghilang dengan cara yang sulit dipercaya. Bagaimana ramuan obat yang sangat bagus bisa dibakar menjadi abu dalam api besar? Merasa. Sufang berjongkok dengan rasa ingin tahu, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Siapa sangka genangan darah miliknya di bawah batu kilangan anehnya mulai menggelembung. Ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia harus memberi tahu kakeknya. Saat dia bangun, genangan darah tiba-tiba beterbangan. Apalagi dia tidak bisa mengendalikan tangan kanannya. Itu berubah menjadi bayangan seperti ular darah dan mengalir ke telapak tangannya. Mimpi? Aku pasti sedang bermimpi. Sufang merasa lengan kanannya kehilangan rasa. Namun, ia menemukan jarinya yang terluka tidak lagi mengeluarkan darah. Seolah-olah tangan ini bukan miliknya lagi. Berderak. Mungkin karena gugup, kelima jari tangan kanannya mengepal. Lalu, terdengar suara tulang bergesekan. Mendengar suara itu dan menatap tangan kanannya, Sufang tiba-tiba menunjukkan senyuman yang mencurigakan, mengapa tangan kananku tiba-tiba memiliki ilusi kekuatan yang meledak. Pada saat ini, dia sepertinya telah melupakan tangan berdarah dan garis cahaya ungu yang mengalir di pergelangan tangannya. Sebaliknya, dia datang ke depan batu kilangan dan meraihnya dengan tangan kanannya. Dengan mengerutkan kening, dia memanfaatkan situasi tersebut dan berdiri sambil berteriak keras. Batu giling itu diangkat secara tak terbayangkan olehnya. Apalagi ia merasa batu kilangan itu tidak berbobot, seringan bulu. Ini? Ini, sepertinya ini telah kembali ke kondisi memakan key level 5. Apa yang terjadi? Baru saja, dia merasakan tangan kanannya dipenuhi kekuatan. Dia pikir itu hanya ilusi, tapi sekarang, dia menggunakan tangan kanannya untuk dengan mudah mengangkat lempengan batu itu. Seolah-olah dia memiliki kekuatan suci daul luar pada saat itu. Dia tidak mempercayainya. Sebelumnya, ia merasa seluruh tubuhnya lelah, lemas, dan pegal-pegal. Kenapa lengan dan tubuh kanannya tampak dipenuhi kekuatan dalam waktu singkat? Dia pergi ke lemari obat lagi. Ada tempat obat besar di sudut. Itu juga digunakan untuk menggiling bubuk obat. Namun, ini terlalu rumit. Kakeknya sudah tua, jadi ditinggalkan di sini. Diperkirakan jumlahnya sekitar 150 kati. Dia secara pribadi memindahkannya ke sini ketika dia mencapai makan key level 3. Cobalah, jika Su Fang tidak berani memikirkannya. Untuk beberapa alasan, tubuhnya sekarang memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan dia bisa merasakan seolah-olah dia telah mencapai makan key level 5. Ah! Setengah menekuk tubuhnya, dia meraih sudut dengan kedua tangan dan perlahan mengerahkan tenaga. Tubuhku tidak sakit atau mati rasa. Dia sangat gembira. Dia terus mengerahkan kekuatan. Tubuhnya penuh otot. Pada akhirnya, dia dengan mudah memindahkan wadah obatnya. Namun, dia menitikan air mata. Dia mengertakan gigi, berharap dia tidak menangis karena terlalu bersemangat. Sepuluh jarinya mengerahkan kekuatan lagi. Semua otot dan pembuluh darah di tubuhnya kencang. Inilah perasaannya. Hanya seorang seniman bela diri yang memiliki kekuatan seperti ini. Meski aku tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa tubuhku tiba-tiba kembali normal? Su Fang segera mengambil kantong air, membuka pintu dan menutupnya. Dia melihat ke jalan. Saya harus bergegas dan pergi ke tempat lama untuk berkultifasi. Su Xiaolong, Su Yan, segera saya akan masuk ke aulah bela diri lulan lagi. Akan ada suatu hari ketika saya juga akan menjadi seorang kultifator di Provinsi Tianmen dan membawa kehormatan untuk keluarga kusu. Sambil menahan amarahnya, dia menghilang ke jalan. Ada gunung Ki Ungu di selatan kota Tianzong. Dikabarkan bahwa dahulu kala, Ki Ungu muncul dari gunung ini, dan itulah asal mula namanya. Namun, benar atau tidaknya, tidak ada yang memverifikasinya. Huo 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 huo. Jauh di dalam gunung, di ruang terbuka di samping air terjun. Su Fang melambaikan tangannya. Gerakannya lincah, dan dia bergerak seperti kelinci. Dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari dia yang sakit-sakitan pada hari sebelumnya. Di bawah udara dingin, bagian atas tubuhnya telanjang. Paha dan pinggangnya semuanya berotot. Dia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan sampai di bawah pohon yang mengjulang tinggi. Sepuluh jarinya tiba-tiba membentuk cakar elang. Dia menatap batang pohon. Ternyata ada banyak bekas robekan di sana. Ini adalah tanda-tanda yang ditinggalkan Su Fang ketika dia berlatih seni bela diri setiap hari beberapa tahun yang lalu. Tujuh Gaya Elang Angin Desir-desir. Desir-desir. Tangannya langsung meraih bekas luka di pohon itu secepat kilat. Dengan suara yang tiba-tiba, dia menggunakan tangannya untuk mematahkan kayu seukuran telapak tangan itu. Lalu, dia melakukannya lagi dan lagi. Tak lama kemudian, banyak potongan kayu berserakan. Su Fang tersenyum. Dia menyukai perasaan ini. Dalam keadaan berlatih seni bela diri, dia bisa menemukan kepercayaan diri dan melupakan segalanya. Pikirannya dipenuhi dengan segala macam jurus bela diri. Su Fang baru berhenti ketika hari sudah hampir tengah hari. Ia merasa ini pertama kalinya dalam setengah tahun ia berlatih sepuasnya. Dia terus berteriak di dalam hatinya. Cuci muka dan istirahat sejenak sebelum melanjutkan latihan bela diri lainnya. Dengan berlumuran keringat dan debu, Su Fang datang ke danau kecil di depan air terjun. Dia berjongkok dan mencelupkan kepalanya ke dalam air. Nyaman. Setelah beberapa putaran, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Cahaya terik menyinari, meninggalkan bintik-bintik dan bintik-bintik cahaya yang terdistorsi di rumput. Setelah menyekat tetesan air, Su Fang tiba-tiba melihat ke tangan kanannya. Itu sedikit gemetar. Dia menemukan bahwa sepertinya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di danau kecil yang menarik tangan kanannya lebih dekat. Tidak mungkin aneh, kan? Su Fang terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengalami terlalu banyak hal yang tidak terbayangkan hari ini. Pertama, benang ungu yang masuk ke pergelangan tangannya. Lalu, itu adalah tangan berdarah yang aneh. Sekarang, mungkinkah? Dia dengan penasaran mencelupkan tangan kanannya ke dalam air. Tangannya segera menjadi tenang. Saat dia mengeluarkannya lagi dari air, tangan kanannya mulai gemetar tak terkendali. Sepertinya ada misteri di danau kecil ini. Dia mengerutkan kening dan menatap permukaan air yang beriak. Tangan kanannya seakan ingin mencelupkan ke dalam air. Guyuran. Lingkaran ombak putih tiba-tiba muncul di permukaan danau. Su Fang menghilang. Kenapa airnya tidak dingin sama sekali? Malah panas sekali. Dia memutuskan untuk turun dan melihat. Setelah berjungkir balik di bawah air, Su Fang tiba-tiba merasa tubuhnya sangat nyaman. Dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dia peroleh. Pada saat yang sama, ia menemukan suhu air di atas normal. Ada yang salah dengan suhu air. Yang lebih aneh lagi, air danau tersebut mampu meningkatkan kekuatan tubuh. Aneh. Dia bersembunyi di sini untuk berlatih seni bela diri selama beberapa tahun. Dia juga pernah mandi di danau sebelumnya. Namun, dia tidak merasakan perasaan aneh ini. Sepertinya memang ada rahasia di bawah danau. Dia dengan cepat menyelam ke dalam danau. Ketika kedalamannya sekitar tiga zang, tangan kanannya mulai semakin gemetar. Eh, ada lampu merah. Sepertinya tangan kananku mengalami reaksi yang tidak bisa dijelaskan karenanya. Melihat lampu merah seukuran telapak tangan di dasar danau, Su Fang merasa lampu merah itu tidak biasa. Dia segera menahan nafas dan pergi ke lampu merah. Saat dia melihat lebih dekat, lampu merahnya tidak terlalu kuat. Sebagian terkubur di pasir. Dia dengan hati-hati melihat ke lampu merah lagi. Sepertinya ada cermin merah di dalamnya. Tidak aneh kan? Bagaimana jika itu sesuatu yang berbahaya? Dia ragu-ragu. Saat ini, Su Fang sangat takut. Paru-parunya hampir meledak. Tidak peduli apa, dia harus mengambil cerminnya terlebih dahulu. Sepertinya tidak ada yang aneh. Dia mengambil cermin dari pasir dengan tangan kanannya dan melihat sekilas. Dia harus naik dulu. Su Fang mulai berenang menuju permukaan air semakin cepat. Menegup gelombang. Ketika dia berada dua meter dari air, Su Fang tidak bisa menahan nafas. Tiba-tiba, sesosok tubuh melompat ke dalam danau. Su Fang sangat ketakutan hingga dia menelan seteguk air dan tersedak dengan tidak nyaman. Siapa yang akan datang ke sini? Dia bingung. Dia segera mendongat dan melihat dua kaki putih panjang berayun di atasnya. Kakinya ramping dan panjang, putih dan lembut. Ketika dia melihat ke atas lagi, punggung anggun muncul. Ada juga lekuk pantat yang sempurna. Menegup gelombang. Dia tersedak air lagi. Kali ini hidungnya mengeluarkan darah. Su Fang yang belum berpengalaman belum dewasa, tapi dia tidak tahan melihat tubuh telanjang di depannya. Ada yang aneh dengan cermin itu. Namun, Su Fang merasakan tangan kirinya sedikit gemetar. Dia segera melihatnya. Ternyata darah dari hidungnya sempat hinggap di cermin kuno. Cermin itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan menyerap darah dari hidungnya. Harta karun yang unik. Meskipun Su Fang tidak mempunyai pengalaman seperti itu, dia telah mendengar banyak cerita. Dalam ceritanya, harta karun yang digunakan oleh para dewa bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Mereka sepertinya memiliki kehidupan seperti manusia. 4. Us Gelombang Sebelum Su Fang dapat memahami apa yang sedang terjadi, cermin kuno itu terbang ke perut bagian bawahnya dan menghilang. Tidak bagus, aku tidak tahan lagi. Ketika orang sedang terburu-buru, mereka sering melakukan hal-hal yang bahkan mereka tidak dapat mengerti. Faktanya, Su Fang telah berubah menjadi binatang buas. Tangannya benar-benar meraih pinggang tubuh indah itu, lalu dadanya, lalu keluar dari air. Bajingan gila. Paru-parunya hampir meledak, tetapi yang lebih tak tertahankan lagi adalah cahaya spiritual dingin yang menyelimuti Su Fang dari dalam air. Kemudian, dengan ledakan, dia terlempar ke tanah. Su Fang sangat kesakitan hingga dia berteriak seperti babi yang disembeli. Berteriak lagi. Dalam sekejap, suara dingin tiba-tiba memarahi, dan pedang abadi yang tajam menempel di leher Su Fang. Su Fang masih meludahkan air dan meronta, namun pada akhirnya dia menjadi seperti manusia kayu dan tidak berani bergerak. Ketika dia melihat wanita di depannya, hidungnya mulai berdarah lagi karena dia telanjang bulat. Kakak, kamu sangat cantik. Namun, Su Fang hanya memperhatikan penampilan cantik wanita itu. Wanita itu menggunakan tangan kirinya untuk menekan luka mengerikan di pahanya. Panjangnya sekitar satu kaki. Su Fang dengan sepenuh hati memikirkan tentang peri yang turun ke dunia fana. Tangan kanannya sepertinya memegang sesuatu, dan ketika dia menoleh, dia melihat bahwa itu adalah mayat. Benar. Mayat seorang pria yang hatinya telah tertusuk oleh senjata tajam, dan seorang pria yang sangat tampan dan mulia. Tampaknya dia adalah orang yang hebat. Mata dingin wanita itu dipenuhi rasa dingin, tapi wajah cantiknya sama sekali tidak berdarah. Saya tidak menyangka tubuh murni saya akan terlihat begitu jelas oleh semut biasa. Su Fang tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Sepertinya dia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan mati lemas di dalam air. Itu akan lebih baik daripada dibungkam. Tampaknya wanita dan pria itu sedang berkelahi dan membungkam satu sama lain. Karena dia tidak sengaja melihat adegan ini, dia pasti akan dibungkam juga. Dia buru-buru menjelaskan, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Us, gelombang. Dengan kilatan cahaya spiritual, jari giok menunjuk ke dada Su Fang. Jelaskan, ini adalah takdirmu. Jika kamu menyebarkan ini, seluruh negara Zhao akan terguncang. Wanita itu sudah mengenakan pakaiannya. Dia pergi ke satu sisi tebing dan menggunakan telapak tangannya untuk membuka celah. Dia kemudian memindahkan mayat pria itu ke dalam celah, menaburkan sedikit bubuk, dan menutup celah itu dengan rapat. Su Fang tercengang. Nak, jangan salahkan aku. Jangan khawatir, kamu tidak akan merasakan sakit apapun dalam beberapa saat ke depan. Dengan bubuk pelarut mayat ini, kamu akan benar-benar menghilang dari dunia ini dan menyatu dengan tanah. Wanita misterius yang kecantikannya bisa menyebabkan kehancuran suatu bangsa tiba-tiba melontarkan senyuman tiada taraf bagaikan angsa cantik. Aku, Su Fang, tidak pernah percaya pada takdir. Aku hanya mati sekali, aku tidak bisa mati untuk kedua kalinya. Su Fang melihat bedak di tubuhnya dan merasakan arus dingin mengalir ke jantung dan seluruh organnya. Dia merasa dewa kematian akan segera tiba. Dia hanya bisa memaksa dirinya untuk tenang. Bas, gelombang. Saat seluruh tubuhnya menjadi dingin, suara mendengung tiba-tiba datang dari perut bagian bawahnya. Dia dapat dengan jelas merasakan sesuatu bergerak di bawah perutnya, dan kemudian semua energi dingin di tubuhnya menghilang ke dalam perutnya. Zzzzzz. Pada saat yang sama, bubuk dari coarse dissolving powder mulai merusak kulitnya. Dengan hilangnya energi dingin, Su Fang tiba-tiba mendapatkan kembali kekuatannya. Ia segera melepas pakaiannya dan menggunakan air danau untuk membersihkan bedak tersebut hingga kulitnya tidak lagi membusuk dan mengeluarkan asap putih. Tubuhnya lemas dan duduk di atas rumput. Dia telah mendengar bahwa dunia kultifator dipenuhi dengan penipuan dan pembunuhan, namun dia masih tidak mempercayainya. Sekarang setelah dia mengalaminya secara pribadi, dia sangat tersentuh. Tidak, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Bagaimana jika wanita itu kembali? Su Fang sedang terburu-buru untuk pergi, tetapi perhatiannya tertuju pada tumpukan puing. Dia segera pergi ke dasar tebing dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memindahkan puing-puing. Tangannya lecet, dan dia langsung mendengar suara membusuk. Dia menahan bau busuk dan menyeret mayat itu keluar. Penggarap selalu meninggalkan harta ajaib di tubuh mereka. Wanita itu pergi dengan tergesa-gesa sehingga dia tidak punya waktu untuk mengambil semua harta itu. Dalam dunia kultifator, kultifator perlu memperoleh sumber daya untuk budidayanya. Banyak di antaranya didapat dari mayat. Terlebih lagi, keluarga Sunya bahkan bukan keluarga kelas 3. Bahkan pil biasa pun merupakan kemewahan. Mayat ini sama sekali tidak sederhana. Jika ia memiliki harta karun, itu pasti tidak sederhana. Setelah membolak-balikkan, Su Fang tiba-tiba menemukan gulungan emas sepanjang jari di gulungan mayat. Bagi pria yang menyembunyikannya secara diam-diam, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Setengah dari mayatnya sudah membusuk. Menahan bau daging dan darah yang berjatuhan, dia memasukkan kembali mayat itu dan menutupnya dengan puing-puing. Dia kemudian berbalik dan berlari kembali ke puncak gunung. Setengah jam kemudian, dia kembali ke toko obat. Sesampainya di kamar tidur di lantai 2, Su Fang berbaring dan buru-buru memaksakan dirinya untuk tertidur. Namun, dalam waktu singkat, dia dengan ganasnya berbalik seperti ikan mas dan duduk di tepi tempat tidur. Dia buru-buru mengeluarkan gulungan emas kecil itu dan membacanya dengan cermat. Harta karun. Pasti ada harta karun. Kalau tidak, pria itu tidak akan menyembunyikannya di bawah piring, dan bahkan wanita itu pun tidak dapat menemukannya. Pria itu mati di bawah pedang wanita itu. Kemungkinan besar karena harta karun. Kemungkinan besar itu adalah gulungan kecil di tangannya. Saya tidak bisa menyentuhnya. Saya sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Pikiran impulsif membuatnya ingin membuka gulungan emas itu. Dikatakan bahwa impulsif adalah iblis. Itu benar. Setidaknya, dia tidak bisa membukanya saat ini. Mungkin wanita itu sudah selesai membunuh pria itu dan kembali ke penampilan normalnya. Dia mungkin masih diam-diam mencari gulungan ini. Jika dia melepaskan auranya, maka dia tidak hanya akan mati, tetapi bahkan kakeknya pun akan mati. Bahkan setelah menyimpan gulungan itu, dia masih tidak mau tidur. Hatinya terasa gatal. Dia ingin menemukan cermin kuno yang menyelamatkan hidupnya. Harta surgawi. 100 persen harta surgawi secara otomatis akan mengenali pemiliknya. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikannya. Tapi ketika dia melihat perutnya yang telanjang, dia tidak melihat cermin kuno apapun. Aku belum tidur sepanjang malam. Aku terlalu mengantuk. Bahkan jika sesuatu yang besar terjadi, aku tetap perlu tidur. Merasa bahwa dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan yang tersisa, dia perlahan-lahan tertidur. Hah, hah, hah. Rasanya seperti mimpi. Sufang setengah terjaga dan setengah tertidur. Sufang merasa seperti kehilangan pusat gravitasinya. Anehnya dia juga melihat lampu merah di depannya. Di mana ini? Mungkinkah aku sedang bermimpi? Apa aku sedang bermimpi? Sufang perlahan membuka matanya. Dia juga mendapati dirinya berdiri di dunia merah. Dia ingin pergi, tapi dia tidak bisa. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tidak bisa maju atau mundur. Dia merasa seperti berada di ruang beku. Junior, kamu benar-benar datang dengan cepat. Aku baru saja memikirkan bagaimana cara memikatmu ke sini. Tiba-tiba, suara samar dan lemah terdengar, menyebabkan jantung Sufang berdebar kencang. Seseorang ada di sini. Suara lemah itu sepertinya milik seorang wanita. Sepertinya dia bisa memperhatikan setiap gerakan Sufang. Jangan takut. Bahkan jika aku ingin berurusan denganmu, aku tidak akan bisa melakukannya untuk saat ini. Hantu, hantu perempuan. Sepertinya aku benar-benar bertemu dengan hantu. Sufang masih ketakutan. Dia jelas masih memikirkan wanita misterius yang menakutkan itu. Pihak lain dengan marah berkata, Hantu perempuan apa? Aku adalah makhluk abadi. Saat ini aku berada di dalam cermin kuno berwarna merah yang kamu gabungkan. Bangunlah. Kamu juga harus berterima kasih padaku. Kenapa aku harus mengucapkan terima kasih di cermin kuno itu? Kamu benar-benar harus berterima kasih padaku. Jika aku tidak menghabiskan energi intiku dan menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk menyedot kidingin di tubuhmu, kamu pasti sudah mati di bawah kekuatan yang mengoyak kidingin itu. Jadi yang menyelamatkanku adalah cermin. Bukan, itu senior. Kamu benar-benar pintar. Itu benar, itu aku. Untungnya, kemampuan ilahiku tidak ada bandingannya, dan kekuatan sihirku tidak terbatas. Kalau tidak, kamu pasti sudah menjadi mayat. Meskipun harta ajaib ini luar biasa, tetap saja tidak akan telah mampu menyelamatkanmu. Terima kasih senior karena telah menyelamatkan hidupku. Senior, apakah kamu roh cermin kuno? Hanya dalam beberapa kalimat singkat, Su Fang telah memecahkan banyak keraguannya. Dia buru-buru membungkuk. Suara lemah itu sedikit pulih. Kedengarannya masih sangat mudah. Aku bukan roh artefak. Hanya saja roh Yuanku kebetulan berada di dalam cermin kuno. Sebenarnya, aku juga sama. Belum lama ini, aku mendapatkan cermin kuno berwarna hitam dan tanpa sengaja memasuki ruang harta karun ajaib itu. Karena saya seorang ahli yang maha kuasa, saya menemukan banyak rahasia di dalam cermin hitam kuno. Saya kebetulan merasakan keberadaan Anda melalui cermin kuno, dan ketika saya mengetahui bahwa Anda berada dalam situasi hidup dan mati, saya melepaskan segel ajaib di dalamnya. Harta ajaib untuk menyelesaikan krisismu. Senior juga mendapatkan cermin kuno. Kupikir senior ada di dalam harta karun ajaib. Itu tidak benar. Jika kita tidak berada di ruang harta karun ajaib yang sama, bagaimana aku bisa berbicara dengan senior? Bagaimana senior bisa melihatku? Masalah baru muncul. Pertanyaan bagus, pertanyaan bagus. Awalnya, ketika saya melihat cermin kuno hitam memiliki kemampuan yang tidak bisa dijelaskan, saya juga punya banyak pertanyaan seperti Anda. Tapi kemudian, saya terus mengendalikan cermin kuno dan mendapatkan beberapa jawaban. Cermin kuno hitam harta ajaib yang saya peroleh seharusnya sama dengan yang Anda peroleh. Dengan kata lain, cermin kuno itu memiliki dua sisi. Anda kebetulan mendapatkan sisi merah, dan saya memperoleh sisi hitam. Karena keduanya adalah harta ajaib yang sama, aku bisa merasakan keberadaanmu. Aneh sekali, bagaimana bisa ada harta karun seperti itu di surga dan di bumi? Su Fang bukanlah seorang kultifator, tetapi dia telah mendengar berbagai macam cerita aneh tentang dunia kultifator. Ia juga telah membaca beberapa buku, sehingga sedikit banyak ia mengetahui tentang hal-hal aneh yang terjadi di dunia kultifator. Suara wanita itu bergetar sesaat sebelum dia berkata, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Cermin kuno itu terlalu aneh. Namun, saya bisa menguraikan namanya. Namanya adalah alam sage purba. Sisi merah yang Anda peroleh berisi kekuatan yang, sedangkan sisi hitam yang saya peroleh mengandung kekuatan yin. Alasan saya menjelaskan begitu banyak kepada Anda, dan bahkan menyelamatkan Anda, adalah karena cermin kuno ini membutuhkan dua orang untuk mengolah seni energi yang dikandungnya. Apakah Anda mengerti sekarang? Sebelum Sufang dapat mengatakan apapun, wanita itu melanjutkan, basis kultifasiku jauh melampaui imajinasimu. Itu sebabnya aku bisa memasuki ruang waktu pusat alam sage purba. Kamu tidak bisa, meskipun kemampuan ilahiku tak terkalahkan, aku tidak bisa menggunakan cermin kuno. Itu karena aku membutuhkanmu untuk berkultifasi bersamaku. Dengan kata lain, kultifasi ganda. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa menggunakan kekuatan alam sage purba. Kultifasi ganda. Mustahil. Berdasarkan suara wanita itu, dia sepertinya berusia tiga puluhan. Budidaya ganda, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Jika itu adalah wanita misterius dari sekte gunung ilahi, maka itu adalah ide yang bagus. Terlebih lagi, dia belum dewasa. Bocah cilik, berapa umurmu? Jangan terlalu banyak berpikir, aku mempunyai tubuh bijak tertinggi. Bahkan jika aku ingin berkultifasi ganda, ini bukan giliranmu. Kami hanya berkultifasi ganda. Kamu mengolah sembilan yang sembilan transformasi dari cermin yang purba, dan saya mengolah sembilan yin sembilan transformasi dari cermin yin purba. Di masa depan, ketika kita bertemu dan menyatu dengan harta magis kita, kita berdua akan memperoleh kekuatan yang tak terbayangkan. Wanita itu dipenuhi dengan tekanan. Keilahianmu yang baru lahir sangat lemah. Kamu tidak bisa memasuki kedalaman alam sage purba. Untungnya, cermin kuno ini sangat aneh. Aku bisa melihat segala sesuatu di dalamnya. Tapi, Su Fang tiba-tiba tergagap. Pihak lain berkata dengan marah, kamu laki-laki. Bagaimana kamu bisa lebih pelin-pelan daripada perempuan? Su Fang berkata tanpa daya, meridianku tersumbat secara alami. Aku tidak bisa berkultifasi. Begitukah, kamu dan aku dipisahkan oleh ribuan sungai dan gunung. Jika aku berada di sampingmu, aku bisa langsung membangun kembali tubuh kedaginganmu. Lalu bagaimana jika meridianmu terhalang? Bahkan jika kamu tidak memiliki dantian, aku bisa membangunnya kembali untukmu. Dikatakan bahwa air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Tampaknya wanita misterius itu tidak dapat membantu Su Fang menyelesaikan masalah meridiannya yang tersumbat. 5. Su Fang tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan matanya mengeluarkan cahaya yang sangat panas. Junior mendengar dari tetua di klan bahwa jika ada teknik penempaan tubuh kuno, aku akan mampu membersihkan tubuhku dan menentang langit untuk mengubah nasibku begitu aku mencapai tahap kesempurnaan hebat. Benar, bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Aku selalu berpikir bahwa aku bisa mengubah masalahmu, tapi aku tidak memikirkan hal ini. Suara misterius itu melanjutkan, penempaan tubuh adalah metode kultivasi kuno. Di masa lalu, manusia pertama-tama akan mengolah tubuh mereka, dan hanya setelah mencapai alam kesempurnaan agung barulah mereka mulai mengolah kimreka. Setelah generasi berikutnya terus berkultivasi, metode penanaman kuno dihilangkan. Tahukah Anda mengapa metode itu dihilangkan? Pasti sangat sulit untuk mengolahnya. Kamu sangat pintar, memang benar begitu. Rasanya tidak enak. Bagaimana kalau begini? Kebetulan saya punya teknik penempaan tubuh kuno, dan saya bisa segera menyebarkannya kepada Anda. Benar-benar. Selalu ada jalan keluar. Siapa yang menyangka akan ada harapan di ujung jalan? Su Fang sebenarnya sangat beruntung. Pertama, dia mendapatkan cermin kuno. Sekarang, dia bisa mendapatkan teknik bodi tempering yang paling dia inginkan. Mungkinkah surga telah membuka mata mereka? Hanya ketika Anda menjadi seorang kultivator Anda dapat mengembangkan kekuatan ilahi agung yang terkandung dalam cermin kuno bersama saya. Membantu Anda juga membantu diri saya sendiri. Jiwa primordial saya juga sangat lelah. Saya harap Anda dapat mengolah tubuh Anda ke alam kesempurnaan agung sesegera mungkin. Pada saat itu, roh primordialmu juga akan lebih kuat dari sekarang. Saat aku bertemu denganmu lagi, aku akan memberikan metode budidaya sembilan yang sembilan transformasi kepadamu. Saya harap kamu bisa melakukannya. Wanita itu terdengar sangat penuh harap dan lelah. Suaranya benar-benar hilang. Pada saat yang sama, Sufang merasa pikirannya tersapu angin. Sepertinya ada sesuatu yang memasuki pikirannya. Kepala saya sakit. Dalam sekejap mata, Sufang memfokuskan pandangannya lagi dan menemukan bahwa dia sedang duduk di tempat tidur lagi. Apa aku baru saja bermimpi? Dalam mimpinya, dia berbicara dengan hantu perempuan. Nak, teknik penempaan tubuh kuno yang kuberikan padamu disebut garis keturunan seratus lubang. Pelajarilah sendiri secara perlahan. Saat dia ragu, suara serak hantu perempuan itu tiba-tiba terdengar di benaknya. Dia hampir melompat dari tempat tidur karena ini. Untungnya, dia tahu bahwa dia tidak sedang bermimpi sekarang. Semua pengalaman ini nyata karena masih banyak lagi kata-kata di benaknya yang padat. Itu memang teknik penempaan tubuh kuno yang disebut garis darah seratus lubang. Fang, er, pamanmu ada di sini. Cepat turun dan sapa pamanmu. Sebuah suara dari bawah segera membangunkan Su Fang dari keterkejutannya. Paman ada di sini. Kepala keluarga Su datang ke rumahnya, tetapi Su Fang tahu bahwa dia ada di sini untuk mengunjungi kakeknya. Sedangkan dia, dia sudah lama menjadi pembawa sial yang dibenci semua orang. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa metode budidaya garis darah seratus lubang secara detail, jadi dia pergi ke halaman di lantai pertama. Dia segera melihat Su Yan, yang masih tampak lebih unggul dari yang lain. Di sampingnya duduk seorang pria parubaya yang sedang duduk di bangku batu bersama kakeknya. Ini adalah pemimpin klan keluarga Su, Su Teng. Dia pernah berkultivasi di provinsi Tianmen, begitu juga dengan ayah Su Fang. Banyak bekas luka terlihat di kulitnya yang gelap. Ayah, sepupu sangat pandai tidur. Saat Su Yan melihat Su Fang menuruni tangga, dia sengaja tersenyum dingin. Su Fang menunduk dan membungkuk di depan Su Teng. Paman, aku dengar kamu pergi ke Marsial Hall kemarin. Dia tidak menyangka Su Teng mengetahui hal ini. Dia berkata dengan tegas, Fang er, bukan berarti aku tidak ingin kamu berlatih seni bela diri atau menghentikanmu pergi ke provinsi Tianmen. Setiap orang harus bertindak sesuai dengan kemampuannya. Terkadang, kenyataan sangat kejam bagi kami. Kami tidak dapat mencapai tujuan kita hanya dengan bekerja keras. Jika tidak, Pamanmu tidak akan rela meninggalkan provinsi Tianmen dan menjadi seorang kultifator sejati. Tapi aku tidak mau menyerah seperti ini. Ayah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu tanpa kabar apapun. Sebagai putranya, aku tidak bisa menunggu begitu saja. Pada saat ini, Su Fang mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Temukan ayahnya. Meski hanya kerangka. Ia pun ingin arwah ayahnya kembali ke kampung halamannya dan beristirahat dengan tenang. Jika dia tidak bisa melakukan ini, maka dia, Su Fang, akan malu dengan kata-kata terakhir ibunya. Kakek berdiri dan menyeka air mata Su Fang. Cucu yang baik, ini berat bagimu. Su Yan, apakah kamu mendengar itu? Su Teng tiba-tiba melihat ke arah Su Yan yang arogan di sampingnya. Ayah, jangan khawatir. Saya akan pergi ke provinsi Tianmen dalam tiga hari. Saya pasti akan membantu sepupu melakukan ini. Su Yan menepuk dadanya. Su Teng segera menepuk pundak Su Fang. Tampaknya sebagai pemimpin klan yang bermartabat, dia juga sangat memahami bahwa darah lebih kental daripada air. Fang Er, apakah kamu mendengar itu? Ayahmu dan aku adalah saudara. Kami dulu berkultivasi bersama di provinsi Tianmen. Kami melewati api dan air bersama. Kamu seperti anakku. Di masa depan, belajar pengobatan dari kakekmu. Paman akan melatihmu menjadi dokter terbaik di kota Tian Song. Kenapa kamu tidak setuju? Kakek buru-buru membujuk. Dia tidak punya pilihan lain. Meskipun dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, dia tetap harus memberikan penjelasan. Fang Er akan bekerja keras. Tapi aku masih butuh satu atau dua tahun untuk memulihkan diri. Tubuhku masih belum bisa menggunakan kekuatan apapun. Satu atau dua tahun. Dia tidak dalam masa pemulihan. Dia jelas menggunakan waktu ini untuk mengembangkan garis keturunannya dan mencapai kesempurnaan tubuh fisiknya yang bahkan tidak dapat dicapai oleh orang dahulu. Mengubah nasibku. Hidupku ada di tanganku sendiri. Tiga hari kemudian, pada siang hari, datanglah ke olah bela diri untuk mengantar semua orang pergi. Jangan lupa. Su Teng pergi bersama Su Yan. Meskipun Paman melakukannya demi kebaikanku, mereka tidak pernah benar-benar percaya padaku. Ibu, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan penyesalan. Aku harus membawa ayah kembali dan menguburkannya bersamamu. Su Fang berteriak dalam hatinya. Siapa yang akan memahaminya? Tidak seorang pun. Dia akhirnya mengerti bahwa hanya dia yang bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Fang Er, kamu mau kemana? Setelah beberapa saat, Su Fang menemukan beberapa makanan kering dan beberapa kebutuhan sehari-hari, serta busur dan pedang. Kakek buru-buru datang bertanya, takut Su Fang akan melakukan hal bodoh yang akan membuat orang khawatir. Aku akan naik gunung untuk menyapu makam ibu. Kakek, aku akan kembali dalam tiga hari. Nanti, aku akan sering menemani ibu ke gunung. Lagipula, aku tidak ada pekerjaan. Kedamaian dan ketenangan di gunung. Kakek tahu kalau kamu menyukai kedamaian dan ketenangan. Maka kamu harus berhati-hati. Saat kamu meninggalkan kota, belilah lebih banyak makanan kering dan bawalah lebih banyak pakaian. Di pegunungan masih sedikit dingin pada malam hari. Jangan terburu-buru saat kamu sedang membersihkan kuburan. Oke. Menerima perawatan kakek, Su Fang membawa tasnya dan meninggalkan toko obat. Dari jauh, dia masih bisa melihat kakek mengawasinya di pintu, tidak mau pergi. Gunung Kiungu. Di hutan yang sangat dekat dengan kota Tianzong, di lereng gunung yang datar, ada sebuah kuil kuno yang didirikan secara tiba-tiba. Ada ratusan kuburan di sekitarnya. Ini adalah pemakaman keluarga Su. Di depan kuburan berkepala dua yang terbuat dari batu batah hijau, Su Fang sedang mencampurkan rumput liar. Melihat kuburan lainnya, mereka juga ditutupi dengan rumput liar dan bahkan beberapa tanaman merambat liar. Tampaknya tidak ada seorang pun yang datang untuk membersihkan kuburan setidaknya selama satu tahun. Batu nisan di depan kuburan berkepala dua dibersihkan dengan hati-hati oleh Su Fang. Itu memancarkan cahaya hijau di bawah matahari. Orang tuanya dimakamkan di kuburan berkepala dua ini. Salah satunya adalah peti mati ibunya, sedangkan yang lainnya adalah cenotaf. Karena keluarga Su tidak dapat menemukan kerangka ayahnya, mereka menggunakan pakaian dan senjata ayahnya untuk menguburkannya di peti mati. Secara tidak sengaja, Su Fang menyeka air matanya dan melangkah ke kuburan. Pemakaman itu meliputi area seluas satumu. Itu dibagi menjadi aula utama dan ruang telinga kiri dan kanan. Sudah lama sekali dia tidak berada di sini. Ada dedaunan berguguran dan jaring laba-laba di mana-mana. Beberapa barang kurban juga tersebar di mana-mana. Su Fang memasuki ruang telinga kiri. Ada tempat tidur batu di sana untuk tempat istirahat penjaga makam. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mau menjadi penjaga makam dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, tempat itu menjadi tempat peristirahatan Su Fang dari waktu ke waktu. Dia meletakkan tasnya dan merapikannya. Kemudian, dia mengeluarkan selimut dan bantal kulit dari sebuah kotak kayu. Dia merapikan tempat tidur dan membersihkan jaring laba-laba di sekitarnya. Sejak cahaya umu itu masuk ke tangan kananku, aku tidak tahu kenapa, tapi seluruh kekuatanku telah terkumpul di tangan kananku. Setelah seharian sibuk, akhirnya dia membersihkan kuburan tersebut. Dia tidak merasa lelah sama sekali. Apalagi saat ia menemukan tangan kanannya, mulai dari pergelangan tangan hingga lengannya, dipenuhi kekuatan misterius. Karena itu, sepertinya seluruh kekuatannya telah terkumpul di tangan kanannya. Tidak peduli apapun cahaya umu itu, itu memberiku kekuatan. Su Fang tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat memahaminya. Melihat kuburan yang rapi dan bersih, hatinya tiba-tiba menjadi jernih. Saat senja tiba, dia memandangi kuburan besar di depannya. Saya masih membutuhkan dua hari lagi untuk membereskan semua kuburan. Kembali ke kuburan, dia menutup pintu dan menyalakan lampu minyak. Saya sudah bisa menguasai tujuh bentuk elang angin. Saya perlu berlatih teknik tinju atau teknik telapak tangan untuk melengkapi kekuatan tangan kanan saya. Benar, telapak angin absolut. Seni bela diri ini mendominasi, dan gerakannya sederhana. Dia akan mulai berlatih seni bela diri. Inilah tujuan sebenarnya dia mendaki gunung. Di sini, tidak ada yang akan menertawakannya, menghentikannya, atau mengganggunya. Dia bisa fokus sepenuhnya. Metode penanaman mental telapak angin absolut sangat sederhana. Sebagian memerlukan penanaman ki. Meskipun tubuh saya memiliki kekuatan, meridian saya masih terhalang. Saya hanya dapat melatih kekuatan telapak tangan yang kuat. Datang ke tengah, dia merentangkan tubuhnya. Suara tulang bergesekan datang dari tubuhnya. Seolah-olah otot-ototnya terkoyak. Inilah kekuatan tubuh. Itu adalah tubuh yang dulu dimiliki Sufang. Bang! Kakinya tiba-tiba bergerak ke dalam delapan langkah. Setelah mengambil tiga langkah, tubuhnya semakin melengkung. Lengannya tiba-tiba menari. Lengan kanannya berdenyut seiring langkahnya yang bergoyang bagaikan ular. Dengan serangan telapak tangan, seolah-olah udara pun hancur. Absolute Win Palem adalah seni bela diri yang bahkan mampu menghancurkan angin. Sufang telah berlatih keras sejak dia masih muda. Dia telah menguasai sebagian besar seni bela diri di keluarga sunya. Dia juga pernah berlatih Absolute Win Palem di masa lalu. Oleh karena itu, ketika dia menggunakannya lagi, tidak aneh sama sekali. Sebaliknya, itu halus dan kuat. Larut malam, dia kembali ke tempat tidurnya dan bermeditasi. Dia mulai mempelajari metode budidaya tubuh kuno, garis darah seratus lubang. Wanita misterius di cermin kuno itu sungguh kuat. Kata-kata yang dia kirimkan kepada Sufang tidak dapat dihapus dari pikirannya. Ada sekitar ribuan kata, dibagi menjadi empat bagian. Siantian, Houtian, Fana, dan kesempurnaan agung. Setiap level memiliki metode budidaya yang sesuai. Sungguh luar biasa. Garis darah ratusan lubang terutama mengolah darah di dalam tubuh. Selangkah demi selangkah, dimulai dari darah biasa ke ki darah dan ki esensi. Akhirnya, ia mengontrol darah esensi untuk secara paksa menerobos meridian seluruh tubuh. Ia mencapai kesempurnaan agung. Pemurnian tubuh. Alam Siantian mengolah darah esensi. Alam Houtian mengolah darah esensi menjadiki. Alam Fana mengolah darah terbalik untuk menerobos meridian. Alam Kesempurnaan Agung mengolah darah hidup untuk menerobos meridian. Jika dia tidak membacanya, dia akan mengira itu tidak akan sesulit itu. Setelah membaca dengan cermat metode budidaya setiap level, Su Fang langsung memahami betapa sulitnya mengembangkan garis darah seratus lubang. Ia berpikir bahwa jalur luar dari pengembangan tubuh adalah menumbuhkan kekuatan, seni bela diri, dan memperkuat tubuh. Namun kini, tampaknya empat alam utama tubuh tidak mudah untuk dikembangkan. Mereka juga tidak dapat diduga. Saya akan mempelajari esensi kondensasi kidarah selama beberapa hari ke depan. Setelah membersihkan kuburan, saya akan memulai budidaya tubuh kuno. Dia diam-diam mengambil keputusan. Karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Kata-kata penulis. Jiu Zen akan mengalami keajaiban pada awalnya. Toh, dia belum menyesuaikan kondisinya. 6. Di gunung pada malam hari, angin menderu-deru, seolah-olah sejumlah besar binatang sedang berhibernasi di sekitar makam. Setumpuk kayu bakar terbakar di rumah batu itu, Su Fang sedang duduk bersila di atas ranjang batu, merenungkan kondensasi kidarah, alam pertama dari garis darah seratus lubang. Kondensasi kidarah. Menurut pemahaman Su Fang dalam beberapa jam terakhir, itu adalah mengolah darah dalam tubuh melalui budidaya tubuh, memurnikan kotoran dalam darah, dan mengolah kidarah yang lebih murni. Bagaimana orang mengolah darahnya sendiri? Hanya ada dua cara. Salah satunya adalah mengolah tubuh hingga dapat dikendalikan sesuka hati, sehingga dapat membentuk kekuatan internal bawaan di dalam tubuh. Cara lainnya adalah dengan menggunakan metode lain, seperti praktisi seni bela diri kuno yang mengolah darah mereka sendiri melalui metode pertukaran darah yang kejam. Su Fang hanya bisa memilih cara pertama. Cara kedua berada di luar kendalinya. Jika pertukaran darahnya gagal, apa yang akan dia lakukan jika semua darah di tubuhnya keluar? Untungnya, buku kondensasi kidarah menyebutkan metode penanaman tambahan yang luar biasa. Teknik Jari 100 Titik Akupuntur Ada titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di tubuh manusia, dan tersebar di 7 meridian dan 8 meridian, serta sirkula siki. Teknik Jari 100 Titik Akupuntur adalah seni bela diri yang berhubungan dengan garis keturunan 100 lubang. Ini menggunakan titik akupuntur untuk mengontrol darah di meridian tubuh, dan kemudian dikombinasikan dengan budidaya tubuh. Saya tidak menyangka tubuh manusia memiliki begitu banyak titik akupuntur. Untungnya, ada pengenalan rincin tentang posisinya, jika tidak, saya harus meluangkan waktu untuk memahaminya terlebih dahulu. Saat fajar, Su Fang tiba-tiba merasakan kehampaan, seolah-olah dengan datangnya hari baru, jalur kultifasinya telah memasuki perjalanan baru. Setelah makan makanan kering dan buah-buahan liar, dia mulai membersihkan kuburan. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata dalam keadaan ini. Saat fajar, sesosok tubuh bergegas ke kota Tianzong dengan langkah besar. Itu adalah Su Fang yang terengah-engah. Dia telah berlari lebih dari 10 km di jalan pegunungan. Setelah menyerap cahaya ungu di tangan kanan saya, saya pikir seluruh tubuh saya telah kembali normal. Saya tidak menyangka bagian tubuh saya yang lain masih terasa pegal setelah latihan yang intens. Ketika dia datang ke jalan yang dikendalikan oleh keluarga Su, dia menyekak keringatnya dan melihat balai bela diri keluarga Su yang sudah dikenalnya. Saat ini, ada ratusan orang berkumpul di dalam dan di luar aula bela diri. Kedatangan Su Fang tidak diperhatikan oleh siapapun. Ketika dia sampai di pintu, hal pertama yang dia lihat adalah pilar pohon anggur setinggi 10 kaki. Gerbang Motian Ini adalah perwakilan dari Provinsi Tianmen, dan Provinsi Tianmen menguasai wilayah yang tidak terbatas. Setiap keluarga atau kota harus mendengarkan perintahnya, dan setiap kekuatan telah membangun pilar rotan semacam ini untuk melambangkan penyerahan mereka kepada Provinsi Tianmen. Rumor mengatakan bahwa setelah lahirnya Provinsi Tianmen, tidak ada seorang pun yang bisa naik ke gerbang surga. Saya telah melewatkan penilaian 3 tahunan Provinsi Tianmen. Jika saya ingin memasuki Provinsi Tianmen untuk berkultivasi dalam waktu singkat waktu, satu-satunya cara adalah melewati gerbang surga. Mata mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka menatap pilar rotan yang didirikan di tengah aula bela diri. Gerbang surga, gerbang surga. Meskipun Su Fang tidak tahu apa arti gerbang menyentuh surga bagi Provinsi Tianmen, dia diam-diam bersumpah bahwa dia, Su Fang, akan naik ke gerbang menyentuh surga dan membuktikan dirinya kepada semua orang sekali lagi. Semuanya, cepat lihat, Su Kang, Su Yu Yun, Su Yan, para junior ini tidak kalah dengan kita di masa lalu. Kali ini, keluarga Su kami memiliki begitu banyak bibit yang memasuki Provinsi Tianmen. Pasti akan ada orang yang akan memberikan kontribusi di Provinsi Tianmen. Pada saat itu, status keluarga Su kami pasti akan berada di kota Tianzong dan perlahan-lahan akan mengejar Lu keluarga. Saya mendengar bahwa keluarga Lu memiliki 20 bibit yang memasuki Provinsi Tianmen. Jika kita ingin mengejar keluarga Lu, keluarga Su kita mungkin membutuhkan lebih banyak bakat untuk muncul. Ketika mereka tiba di Balai Bela Diri Pusat, sebagian besar anggota keluarga Su sedang mendiskusikan enam pemuda energi di depan mereka. Su Fang berdiri di tengah kerumunan, seolah-olah semua orang telah menghilang saat ini dan berubah menjadi ilusi. Di matanya, hanya ada Su Yan dan lima pemuda lainnya yang mengenakan pakaian merah. Ini adalah pemandangan yang selalu muncul di benaknya selama lebih dari 10 tahun. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan tempat miliknya di dunia nyata. Su Teng dan lebih dari 10 pria parubaya keluar, dan Aula Bela Diri tiba-tiba menjadi sunyi. Semuanya, jangan buang waktu lagi. Kita harus pergi ke gerbang kota dan menunggu utusan dari provinsi Tianmen. Jika kita terlambat setengah menit saja, aku khawatir keluarga Su kita akan bersikap tidak sopan. Su Teng perlahan berkata kepada orang banyak. Kemudian, kerumunan mulai meninggalkan Marsial Hall. Hanya Su Fang yang diam-diam melihat ke belakang Su Yan dan yang lainnya, dan hatinya terasa sangat tidak nyaman. Kalau aku tahu aku akan sangat kecewa, aku tidak akan datang. Hilang dari pandangan, hilang dari pikiran, dia mengusap sudut matanya dan melihat sekeliling. Tidak ada orang lain. He he, Su Fang, tidak mudah menangkap sampah sepertimu hari ini. Mungkinkah kamu bersembunyi di cangkangmu selama beberapa hari terakhir dan tidak berani keluar menemui orang? Tanpa diduga, saat Su Fang hendak keluar dari Aula Bela Diri, tiga pemuda tiba-tiba muncul. Pemimpinnya adalah Su Xiaolong, yang terakhir kali hampir memberi pelajaran pada Su Fang. Dia memiliki perut yang besar, dan terlepas dari ukuran atau kekuatannya, dia lebih kuat dari Su Fang. Dia segera memblokir pintu bersama dua pemuda lainnya. Terakhir kali, karena kamu, Paman Yan menghukumku selama tiga jam di hari kedua. Lututku bengkak karena berlutut. Apa yang ingin kamu lakukan? Su Fang mundur tiga langkah. Su Xiaolong tersenyum jahat. Kenapa aku tidak bisa menerimanya? Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah dihukum. Hef, karena kita bersaudara, jangan sopan. Pukul dia sampai giginya jatuh ke tanah. Huoui Huo. Dalam sekejap, kedua pemuda itu bergegas maju, dan benar-benar menggunakan serangkaian teknik tinju yang sombong dan kuat, menggulung hembusan angin. Jika dia dipukul, dengan tubuh Su Fang, dia tidak akan bisa bertahan. Hei hei, jangan pukul bagian vitalnya. Pukul kakinya, pukul kakinya, pukul matanya hingga menjadi mata panda. Barulah dia akan tahu betapa kuatnya aku di masa depan. Su Xiaolong meletakkan tangannya di pinggangnya. Tujuh gaya lang angin, cakar pengunci. Tinju kuat kedua pemuda itu hendak menenggelamkan Su Fang. Siapa sangka Su Fang tiba-tiba menekuk tubuhnya seperti seekor citah dan melintas di bawah pelukan kedua pemuda itu. Dalam sekejap, kekuatan cakar yang terkondensasi dari tangan kiri dan kanannya mengenai paha kedua pemuda itu. Aou-aou. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam satu kali pertukaran, kekuatan cakar Su Fang menghantam kedua pemuda tersebut, menyebabkan mereka lemas dan jatuh ke tanah. Mereka berteriak seperti babi yang disembeli. Ya Tuhan, sialnya Su Fang. Kedua pemuda itu sangat kesakitan hingga mereka tidak bisa berdiri. Su Xiaolong, giliranmu. Tiba-tiba berbalik, Su Fang dah berjalan menuju Su Xiaolong. Kamu, kamu, bagaimana kamu memiliki kekuatan? Su Xiaolong, yang tangannya dipinggang beberapa detik yang lalu, sangat terkejut saat ini. Su Fang hendak menyerang. Sampah, buka mulutmu dan tutup. Orang tuamu tidak mengajarimu dengan baik. Hari ini, aku akan mengajarimu sopan santun atas nama keluargamu. Huff, aku berada di tingkat ketiga pemakan ki. Aku bisa mengolah tiga lapisan gelombang energi. Jangan, jangan datang. Hati-hati dengan tiga lapisan gelombang energiku. Aku akan menyetrumu sampai kematian. Su Xiaolong mau tidak mau mundur. Dia sepertinya merasa takut. Dia takut Su Fang, yang telah mencapai pemakan ki tingkat kelima, akan muncul lagi. Pemakan ki tingkat kelima, itu adalah eksistensi yang dapat menumbuhkan lima lapisan gelombang energi. Akan mudah menghadapi kura-kura kecil seperti dia. Gelombang energi tiga lapis, saya pikir Anda adalah sampah. Anda berkultivasi dengan saya selama beberapa tahun dan baru mencapai pemakan ki tingkat ketiga. Lihatlah Su Yan, dia sekarang berada di pemakan ki tingkat kelima. Manakah dari bibit lain pada periode yang sama yang belum melampaui Anda? Anda masih ingin menunggu tiga tahun sebelum lulus ujian untuk memasuki provinsi Tianmen? Bermimpilah. Su Fang, aku akan mencabik-cabikmu. Dia tidak menyangka Su Xiaolong yang gemuk juga akan memiliki momen yang kuat. Dengan beberapa suara mendesis, aura yang mengesankan keluar dari tubuhnya setelah dia marah. Ada total tiga lapisan aura yang mengesankan, yang tampak seperti tiga lapisan gelombang energi yang naik. Tinju penakluk dewa. Su Xiaolong sangat ingin membunuh Su Fang. Aura Su Xiaolong tersedot oleh kelima jarinya. Saat kelima jarinya mengepal, aura jejak tinju keluar bersamanya. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak satu sang. Seolah-olah ada raksasa yang sangat marah saat dia meninju ke arah Su Fang. Saya ingin Anda tahu bahwa meskipun saya gagal mencapai level ke-6, saya masih memiliki kekuatan untuk mengalahkan Anda. Menghadapi serangan yang begitu mencengangkan, Su Fang justru mengangkat tangan kanannya. Dia juga menggunakan tinju penakluk dewa, tapi tidak ada aura yang mengesankan. Namun, di lengan kanannya, kekuatan besar tiba-tiba meledak. Peng! Salah satunya adalah orang cacat yang tidak bisa berkultivasi, yang lain adalah seorang seniman bela diri yang telah mencapai pemakan ki tingkat ketiga dan gelombang energi tiga lapis. Akibatnya, tinju Su Fang terlempar dengan kekuatan yang tak terhentikan. Di saat yang sama, dengan keras, seluruh tubuhnya juga terangkat oleh kekuatan besar Su Fang dan jatuh ke lantai batu. Aou-aou! Menyembeli babi? Kali ini benar-benar menyembeli babi. Bokong Su Xiaolong mendarat di tanah. Pantat besarnya tampak seperti akan meledak saat dia meringkuk dan melolong. Jangan memprovokasiku di masa depan. Aku tidak punya waktu luang sebanyak kalian. Kalian juga harus berkultivasi dengan baik. Su Fang dah berjalan keluar dari aulabela diri, seolah-olah dirinya yang dulu bersemangat telah kembali. Pembunuhan Su Fang membunuh seseorang. Tangisan menyakitkan Su Xiaolong datang dari Marshall Hall. Tak lama kemudian, Su Fang tiba di gerbang kota. Begitu dia tiba, dia tertarik dengan beberapa sosok. Mereka adalah beberapa pria yang mengenakan baju besi. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya spiritual, dan meskipun tidak ada angin, sekilas orang dapat mengetahui bahwa mereka bukan milik dunia fana. Utusan Provinsi Tianmen Mereka juga merupakan kultivator yang sangat kuat. Su Fang tiba di kam keluarga Su. Dia melihat Su Yan dan yang lainnya, serta semua bibit klan kota Tianzong. Ada hampir 100 orang berkumpul di tengah. Salah satu klan sangat dekat dengan utusan Provinsi Tianmen. Utusan itu praktis dikelilingi oleh klan itu. Enam klan Dikatakan bahwa klan nomor satu di kota Tianzong memiliki lebih dari 100 orang yang berkultivasi di Provinsi Tianmen. Ini berarti mereka dapat mendominasi kota Tianzong, dan tidak ada klan lain yang dapat menggoyahkan posisi mereka. Aku tidak menyangka lulan dari klan Lu menjadi cantik pada usia 15 tahun. Saya khawatir dia akan tinggal di Provinsi Tianmen seumur hidupnya. Dengan bakat seperti itu, dia pasti akan menjadi abadi sejati di masa depan. Sangat disayangkan bahwa di generasi keluarga Su saya ini, tidak ada satupun bibit yang dapat menandingi keanggunannya. Jika tidak, keluarga Su saya dan klan Lu akan memiliki aliansi pernikahan. Lalu, posisi keluarga Su saya di Tianzong kota akan terjamin, dan kami tidak akan diancam oleh klan lain. Di antara grup keluarga Su, ada banyak orang yang berdiskusi secara pribadi. Lu Lan Su Fang juga melihat satu-satunya bibit di tengah, wanita muda berpakaian biru. Dia adalah objek pemujaan semua pemuda di kota Tianzong. Selamat tinggal, utusan. Pada saat ini, semua petinggi klan membungkuk kepada utusan lapis baja hitam di bawah kepemimpinan para leluhur. Bangkit Salah satu utusan lapis baja hitam melambaikan tangannya, dan sebuah bendera hitam benar-benar melepaskan cahaya spiritual terdistorsi yang lebarnya puluhan meter. Ia menyeret lusinan bibit dan terbang keluar kota Tianzong dengan suara mendesing. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke dalam awan seperti menghilangnya matahari pagi. Kekal. Itu benar-benar kemampuan yang abadi. Semua orang yang hadir tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Ibu, tidak lama lagi saya akan memasuki prefektur Tianmen untuk berkultivasi. Saya juga akan menjadi seorang kultivator sejati. Sufang diam-diam berjalan keluar dari gerbang kota dengan mimpi membara di hatinya. Dia diam dan sedih. Adapun klan-klan tersebut masih ada dan menolak untuk dibubarkan. Gunung Kiungu Sufang datang ke kuburan lagi dan berjongkok di depan makam orang tuanya. Matanya sedikit lembab. Ayah, Ibu, mulai hari ini dan seterusnya, saya bersumpah akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke provinsi Tianmen dalam waktu tiga tahun. Saya juga akan menjadi seorang kultivator di provinsi Tianmen. Setelah hening beberapa saat, Sufang tiba-tiba berdiri. Lalu, dia berjalan menuju makam. Tujuh. Setelah kembali ke kuil, Sufang mengambil jatah, kantong air, dan pedang, dan berlari menuju puncak gunung awan ungu. Setelah satu jam, dia muncul di dasar tebing. Dia datang ke sini untuk berlatih seni bela diri sebelumnya. Ada banyak batu besar berserakan di bawah, dan sekitarnya juga ditutupi rumput liar. Ada ruang kosong di tengah bebatuan, cukup untuk berlatih bela diri. Setelah meletakkan barang-barangnya, dia mengatur pernafasannya. Seratus seni jari titik akupuntur dikombinasikan dengan kondensasi kidarah terutama untuk mengolah bagian tubuh, menggunakan seni jari untuk menutup sebagian besar pembuluh darah di tubuh. Jika saya melatih tangan saya, saya akan menyegel beberapa titik akupuntur di luar tubuh. Tangan, dan mulai berkultivasi satu per satu. Ketika saya mencapai puncak alam siantian, akan lebih mudah untuk berkultivasi bersama. Setelah memikirkan tentang makna mendalam dari alam siantian dan menggabungkannya dengan seni jari seratus titik akupuntur, pikirannya menjadi sangat jernih. Sesampainya di depan batu horizontal, Sufang mengangkat dua jarinya, dan terus-menerus menekan sepuluh kali pada paha dan perut bagian bawah. Setiap jari mengikuti deskripsi titik akupuntur dalam seni jari seratus titik akupuntur. Dalam sepersekian detik, dia merasa kakinya sedikit mati rasa, seolah dia akan kehilangan akal sehatnya. Dia dapat dengan jelas merasakan aliran darah antara kaki dan tubuh bagian atasnya terputus sepenuhnya. Kakinya semakin mati rasa, dan beberapa pembulu darahnya mulai membengkak. Dia bisa dengan jelas melihat darah segar. Peng-peng. Melihat batu horizontal di depannya, pertama-tama dia menggunakan kaki kanannya untuk menyapu batu tersebut, diikuti dengan kaki kirinya. Setelah dua kali sapuan, dan dengan kekuatan normal, dia merasa kakinya akan patah. Rasa sakitnya seolah tak bisa menjalar, karena kedua kakinya mati rasa. Ini hanya dianggap sebagai nyeri persalinan, nyeri persalinan sebagian. Seni jari seratus titik akupuntur memang luar biasa. Jadi mula-mula membuat tubuh saya mati rasa, lalu saat saya berlatih, saya tidak akan merasakan sakit apapun. Kalaupun ada rasa sakit, itu hanya nyeri persalinan, dan akan hilang sebentar lagi. Benar saja, dalam waktu kurang dari lima tarikan napas, rasa sakit di kakinya hilang. Peng-peng. Selanjutnya, dia mulai menahan rasa sakit saat melahirkan, menyapukan kaki kanannya ke batu sebanyak 10 kali. Kaki kanannya merasakan sakit yang tak tertahankan, dan setelah beberapa saat, rasa sakitnya hilang, tetapi Sufang menemukan bahwa kulit di kakinya rusak, dan lukanya perlahan mengeluarkan darah. Dia tidak mempedulikan hal ini, selama kakinya tidak patah. Kaki kanannya mendarat di tanah, dan tangannya menempel pada batu. Dia mengangkat kaki kirinya dan mulai memukul batu itu lagi dan lagi. Setelah sepanjang pagi, dia akhirnya merasa lapar. Dia lapar dan haus, dan perlu istirahat dan makan sesuatu. Saat kedua kakinya menginjak tanah, tiba-tiba dia merasa itu bukan lagi kakinya. Dia tidak bisa merasakan apapun. Ketika dia melihat lagi, tidak hanya sebagian besar kulit kakinya patah, tetapi juga memar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sirkulasi darah. Meski tidak merasakan sakit apapun, namun jika terus berlanjut, ada kemungkinan kakinya akan lumpuh. Jagoan. Dia segera mengangkat jarinya dan mengetuk perut bagian bawahnya, membuka kunci titik akupuntur yang tersegel. Ah! Saat teknik jari terakhir dilakukan, rasa sakit yang datang dari kakinya membuat Su Fang mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Tubuhnya juga kehilangan keseimbangan karena rasa sakit di kakinya sehingga menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Dia meringkuk dan memeluk kakinya. Air mata mengalir dari sudut matanya. Su Fang memandang ke langit dan elang yang mengjulang tinggi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak berteriak, tetapi kakinya terasa seperti tulang patah dan ototnya terkoyak. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Hembusan angin bertiup di sekitarnya, menyapu dedaunan yang berguguran. Seolah-olah surga bersimpati pada Su Fang. Karena kesakitan, dia menggigit bibir dan memasukkan jari ke betisnya. Ketika dia melihat kakinya lagi, dia menemukan kakinya bengkak. Seolah-olah ada api yang menyala di dalam. Dia bertahan sampai senja. Saat senja tiba, dia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Dia pusing karena kelaparan. Dia merangkak kebungkusan itu, mengambil makanan kering dan melahapnya. Saat ini, kakinya tidak lagi merasakan sakit seperti itu, seolah-olah tidak ada perasaan. Ini adalah mati rasa karena rasa sakit, dan juga karena kesadaran Su Fang kabur. Setelah makan sampai kenyang, dia bersandar di batu dan tertidur. Namun tak lama kemudian, dia terbangun tanpa daya karena kakinya terasa seperti terbakar. Untungnya sudah tidak nyeri lagi dan bengkaknya juga sudah meredah. Saya harus kembali dan mengambil obat untuk luka luar. Dia perlahan berdiri dan terlatih-tatih ke dalam hutan di bawah sinar bulan. Dia kembali ke makam setelah satu jam dan buru-buru mengoleskan obat ke kakinya. Dia merasa jauh lebih baik dan kembali tidur. Beberapa saat kemudian, dia tertidur. Keesokan harinya, Su Fang baru bangun setelah matahari terbit. Ketika dia melihat kakinya lagi, kakinya jauh lebih baik. Hanya ada sedikit rasa sakit. Setelah makan, dia kembali ke dasar tebing. Kali ini, dia masih melatih kakinya. Setelah menggunakan teknik 100 titik akupuntur, semua rasa sakit di kakinya hilang. Dia tahu ini hanya sementara. Ketika kultivasi berakhir, itu akan menjadi awal dari kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bang Bang. Dia masih menendang batu itu. Hari ini, Su Fang tidak sedang terburu-buru. Dia tahu bahwa dia hanya bisa bertahan jika kemajuannya lambat. Jika dia tidak peduli dengan konsekuensinya, dia hanya akan kehilangan kakinya. Pada siang hari, ketika dia membuka segel titik akupuntur, rasa sakit yang tak terlukiskan datang lagi dari kakinya. Untungnya, kali ini dia terbaring di tanah dan mengoleskan obat ke kakinya lagi. Kali ini kakinya tidak bengkak seperti kemarin. Dalam hal ini, setelah makan makanan kering, ia terus bercocok tanam. Kali ini, dia mengolah pergelangan kaki, bagian samping, dan kaki belakang. Karena dia tidak menggunakan tenaga sebanyak kemarin, dia membuka segel titik akupuntur di malam hari dan beristirahat sebentar. Lalu, dia bisa berdiri. Su Fang menggunakan metode kultivasi fisik yang menantang surga untuk mengolah tubuhnya selama setengah bulan. Kakiku masih sakit, tapi tidak patah atau bengkak. Aku harus turun gunung dan menyiapkan makanan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertahan hidup tanpa makanan. Dia berganti pakaian dan melihat kakinya. Dia merasa ada bekas luka di mana-mana. Apalagi kakinya memar dan berwarna ungu. Dia tidak bisa membiarkan kakeknya melihat ini. Kalau tidak, dia pasti akan menghentikannya. Meski kakinya tidak lagi mengeluarkan darah dan patah, namun saat berjalan, otot-otot di kakinya akan bergerak-gerak. Dia masih perlu dukungan untuk berjalan normal. Setelah meninggalkan kota Tianzong kurang dari sebulan, dia merasa tempat ini sedikit aneh. Orang-orang di sini masih hidup seperti biasa, tetapi entah kenapa, Su Fang merasa dirinya tidak pantas berada di sini. Kakek Ketika dia kembali ke toko obat, dia melihat kakeknya, yang pucat dan tua, sedang mengisi obat untuk seseorang. Fanger Ketika kakeknya melihat Su Fang, dia langsung peduli pada Su Fang. Ketika dia melihat Su Fang baik-baik saja dan bahkan lebih kuat, dia tidak lagi khawatir. Su Fang kembali ke ruang belakang untuk bersiap. Ia pun menyewa kereta dan membawa banyak pakaian, berbagai macam bubuk obat, makanan kering, dan berbagai macam daging yang diawetkan. Dia juga mempersiapkan banyak hal. Itu cukup untuk mengisi gerbong. Setelah beristirahat selama sehari, Su Fang mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya. Ketika kakeknya melihat Su Fang telah menyiapkan begitu banyak hal, dia sangat lega. Setidaknya dia bisa memulihkan diri di gunung. Su Fang secara khusus membeli sebuah tong besar dan menyewa beberapa kusir sebelum meninggalkan kota Tianzong. Sesampainya di gunung Ziki, ia meminta kusir untuk memindahkan barang-barang itu ke makam. Banyak orang tahu tentang makam keluarga Su. Para kusir mengira Su Fang adalah penjaga makam dan tidak banyak bertanya. Su Fang juga meminta orang-orang ini naik gunung sebulan sekali untuk membantunya mengumpulkan beberapa kebutuhan sehari-hari. Keluarga Su adalah keluarga besar di kota Tianzong, jadi para kusir ini tentu saja tidak mengabaikan mereka. Sore harinya, Su Fang secara pribadi membuat kompor di rumah batu. Kemudian, ia meletakkan tong besar yang tingginya lebih dari 1 meter itu dengan kuat di atas kompor agar bisa menampung 250 kg makanan. Kemudian, dia mengambil air dan mengisi setengah tong dengan air. Kemudian, dia menuangkan beberapa bungkus jamu dan bubuk obat ke dalam tong. Kemudian, dia menyalakan api dan memasukkan arang hitam ke dalam tong. Ketika semua ini selesai, hari sudah malam. Ketika suhu air sudah sesuai, dia mengambil arang, melepas pakaiannya, dan memasukkannya ke dalam tong. Berendam di bak mandi. Merendam tubuh seseorang dalam tanaman obat yang berharga adalah pengobatan yang hanya bisa dinikmati oleh bibit dari klan besar. Su Fang lemah dan sakit-sakitan sejak dia masih muda. Jika bukan karena kakeknya yang melindunginya dengan cara ini, dia mungkin tidak akan hidup sampai hari ini. Segera, Su Fang tertidur dengan nyaman. Saat fajar, Su Fang belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Saat keluar dari tong, warna kakinya sudah kembali normal, dan tidak ada rasa sakit sama sekali. Ini adalah tempat di mana orang-orang yang berlatih seni bela diri adalah orang biasa. Sambil membawa makanan kering, dia pergi ke dasar tebing lagi. Hari ini, dia memulai latihan baru, yaitu melatih lengannya. Sampai jumpa. Setelah menyegel titik akupuntur di lengannya, dia segera menggunakan tinju penakluk dewa. Tinju penakluk dewa adalah teknik tinju yang kejam dan murni menyerang. Saat Su Fang menggunakannya, dia bergerak seperti kelinci, dan kekuatannya juga normal. Setelah terbentur batu, meski lengannya sangat sakit, setidaknya tidak terlalu sakit hingga dia berharap mati. Dia mengertakan gigi dan bertahan. Pada siang hari, dia tahu bahwa momen rasa sakit yang tak tertahankan akan segera dimulai. Menahan memar hitam dan biru di lengannya, dia kembali ke makam, melepas pakaiannya, dan masuk ke dalam tong. Kemudian, dia membuka segel titik akupuntur di bahunya. Ah! Ceritan yang menyayat hati bergema di dalam kubur. Itu tidak bubar dalam waktu yang lama. Wajah Su Fang memerah, dan dia sangat kesakitan hingga dia mengeluarkan air mata. Lengannya sakit lagi, dan dia merasa seperti terbakar. Dia berharap seseorang bisa segera memotong lengannya. Setelah memotongnya, dia akan bebas. Untungnya, cairan obat itu efektif. Kali ini belum senja, setelah beberapa jam, rasa sakitnya hilang, dan lengannya tidak bengkak. Mengapa saya tidak pergi dan berlatih beberapa jam lagi? Dia bisa saja beristirahat dengan baik, dan dia seharusnya beristirahat selama satu malam. Namun, dia mengenakan pakaiannya dan meninggalkan kubur. Dia kembali ke tebing dan mulai berlatih tinju penakluk dewa lagi. Pada malam hari, dia kembali ke tong. Pertama kali dia membuka segel titik akupunturnya, rasanya sangat sakit, tetapi setelah beberapa saat, karena cairan obat, tubuhnya menjadi rileks, dan tanpa sadar dia tertidur. Keesokan paginya, dia terus melatih lengannya. Dari pergelangan tangan hingga lengannya, hingga telapak tangan, punggung tangan, dan jari-jarinya, ia berlatih semua jenis seni bela diri satu per satu. Lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Tak disangka, kakiku penuh bekas luka, dan sekarang tanganku pun sama. Satu bulan. Dia berlatih teknik jari seratus titik akupuntur, dan mengolah tubuhnya. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Su Fang dengan jelas menunjukkan perubahannya. Kakinya selalu memiliki kekuatan ledakan, dan lengannya sepertinya mampu mengangkat beberapa ratus jin. Dan ini baru permulaan, dia masih ingin menambah kesulitan latihannya. Pada bulan sebelumnya, ia hanya berlatih teknik jari seratus titik akupuntur dengan kekuatan biasa untuk mencapai tujuan menyempurnakan tubuhnya. Namun bulan ini, dia ingin menggunakan kekuatan seni bela diri untuk mengolah tubuhnya dengan teknik jari seratus titik akupuntur. Terlebih lagi, dia melatih kedua tangan dan kakinya secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur, dia menyegel meridian dan titik akupuntur di tangan dan kakinya. Tangan dan kakinya langsung mati rasa, lalu ia meninju dan menendang batu besar itu dengan ototnya. Ia melihat dengan mata kepala sendiri pembuluh darah di tangan dan kakinya membengkak. Saat dia terus berlatih, pembuluh darah ini akan meledak. Karena titik akupunturnya tersegel, darah tidak bisa mengalir, dan tubuhnya membentur batu besar dengan kekuatan yang mencengangkan, menyebabkan otot dan tendonnya diambang patah. Sampai jumpa. Bang-bang-bang. Rasa sakit terus muncul saat tubuhnya membentur batu. Dalam sebulan terakhir, dia sudah terbiasa dengan perasaan ini, jadi dia bertahan, dan berkultivasi sepanjang hari. Dalam perjalanan pulang saat hari sudah gelap, dia menggerogoti jatah kering sambil menyandarkan dirinya pada pohon, terlatih-tatih kembali ke makam. Saat ini, tangan dan lengannya bengkak hingga tak bisa dikenali lagi. Apalagi ada bercak merah tua dan ungu yang membuatnya tampak seperti mayat. Ketika dia memasuki tong dan membuka segel titik akupunturnya, dia berteriak lagi. Untung saja kulit tangan dan kakinya sudah tidak rusak lagi, karena bekas lukanya sudah terlalu banyak. Bagi Sufang, malam ini ditakdirkan sulit untuk tidur. 8. Dua bulan kemudian. Seolah-olah musim gugur telah tiba. Pohon-pohon layu dan daun-daun berguguran terlihat di mana-mana. Bang! Bang! Usaran air terbentuk di tengah kerikil. Sufang menggunakan tinju, lengan, kaki, dan betisnya untuk memukul batu itu dengan kekuatan yang besar. Itu bukanlah kekuatan biasa, tapi kekuatan seorang pejuang. Setiap kali dia menabrak batu besar, beberapa partikel akan jatuh dari batu tersebut. Partikel-partikel ini adalah kerikil. Mereka dihancurkan oleh kekuatan besar Sufang. Saya telah resmi melangkah ke alam siantian dan menjadi pemurni tubuh kuno. Sekarang setelah satu bulan berlalu, tubuh saya tidak merasakan banyak rasa sakit. Sepertinya saya telah mencapai puncak alam siantian. Empat bulan. Dalam sekejap mata, Sufang telah berada di pegunungan selama empat bulan. Dua bulan pertama terasa seperti neraka baginya. Tapi sekarang, tangannya tidak hanya penuh bekas luka, tapi dia tidak merasakan banyak sakit saat menabrak batu dengan kekuatan besar. Dalam empat bulan terakhir, dia telah membuat lubang sedalam satu kaki di batu tersebut, dan terdapat lapisan pasir halus dan kerikil di tanah di bawahnya. Ini adalah hasil kerja kerasnya dalam melatih tubuhnya. Membandingkannya dengan teknik garis darah seratus lubang, dia memperkirakan bahwa dia tidak hanya secara resmi melangkah ke alam siantian, tetapi juga mencapai puncak alam siantian. Segera, setelah masa kerja keras, dia akan mampu memolah teknik kondensasi kidarah, dan kemudian memadatkan kidarah dan memasuki alam pemurni tubuh kuno kedua, alam yang diperoleh. Kaki dan tanganku hampir selesai. Aku bisa merasakan aliran sebagian besar darah di tubuhku. Aku harus melatih pinggangku. Setelah itu, aku bisa mencapai puncak alam siantian. Dia berhenti berkultivasi dan mulai mencari cara untuk mengolah pinggangnya. Pinggangnya tidak mudah untuk diolah karena tidak bisa menyerang, tidak seperti tangan dan kakinya. Mengerti. Dia mulai mengemasi barang-barangnya dan segera pergi ke hutan. Kuil makam. Dia membawa potongan batang pohon dan pergi ke sisi rumah batu untuk membuat kerangka kayu. Setelah hari yang sibuk, dia akhirnya menyelesaikan pembuatan rangka kayu tersebut. Tingginya dua kaki. Dia kemudian mengikat dua potong batang pohon, masing-masing seberat seratus pon, ke bingkai kayu di kedua sisinya dengan rantai besi. Kemudian, kedua batang kayu tersebut digantung di udara. Setelah berpikir sejenak, dia menggunakan rantai baru untuk mengikat dua batang kayu yang mengapung. Dia berdiri di tengah dua bingkai kayu dan melepas bajunya. Dada dan punggungnya menghadap dua batang kayu. Kali ini, dia tidak menggunakan seni jari seratus titik akupuntur karena tubuh fisiknya telah mencapai alam bawaan. Dia dapat secara langsung menahan rasa sakit dan dampak yang ditimbulkan oleh tubuh fisik. Dia perlahan mengertakkan gigi dan melihat batang kayu di depannya. Dia menarik rantai itu dengan kedua tangannya. Dentang. Menabrak. Rantai itu bergetar, dan suara benturan logam terdengar. Saat kedua tangan menarik rantai itu, batang kayu yang mengambang itu menghantam dadanya. Bang. Seberapa menakutkankah dampak dari sebatang kayu seberat lebih dari 50 kg? Su Fang terpaksa mundur selangkah. Ada tanda merah darah setebal ember air di dadanya, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Karena hantaman yang dahsyat, tubuhnya terluka parah. Satu serangan saja sudah sangat mengejutkan. Selanjutnya, dia menarik rantainya lagi. Bang. Batang kayu itu menghantam dadanya dengan kekuatan yang besar. Batang kayu itu tidak memiliki kehidupan apapun. Su Fang menahan nafas dan memukulnya maju mundur 10 kali. Kemudian, dia menggunakan kedua tangannya untuk menarik rantai di belakangnya. Ketika dia menarik rantainya, batang kayu itu menghantam punggungnya dengan keras, dan punggungnya langsung memar. Kali ini, Su Fang tidak tahan lagi. Darah mengucur dari sudut mulutnya. Namun, dia tidak ragu-ragu dan terus memukul punggungnya dengan batang kayu. Setelah beberapa saat, dia memukulnya 10 kali. Dia terus menarik rantai di depannya dengan kedua tangannya dan mulai memukul dadanya lagi. Setelah beberapa jam, dia memukulnya setidaknya 100 kali. Dada dan punggungnya memar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, bukan dagingnya yang terluka, tapi organ dalamnya. Dia segera memasuki tong obat. Tubuhnya terasa seperti akan hancur. Untungnya, suhu air mampu menghilangkan rasa lelahnya. Dia sudah beradaptasi dengan rasa sakit seperti ini dan mencoba yang terbaik untuk merelekskan tubuhnya. Di paru kedua malam, Su Fang tidak bisa lagi merasakan sakitnya. Tubuhnya sepertinya kehilangan berat badan, tapi dari waktu ke waktu, dia merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Dia masih tertidur. Ketika dia bangun, dia tidak tahu apakah itu siang atau sore. Dia makan enak dan terus berkultivasi. Dia masih memukul dada dan punggungnya dengan batang kayu. Manusia tidak akan mampu menahan tingkat budidaya ini. Mereka mungkin akan terguncang sampai mati setelah beberapa pukulan. Namun, Su Fang bukanlah manusia biasa. Dia telah mencapai lapisan kelima pemakan ki dan memiliki kekuatan luar biasa dari gelombang lapisan kelima. Saat itu, tubuhnya sudah mencapai ketinggian orang dewasa biasa. Selain itu, beberapa bulan yang lalu, tangan kanannya menyerap cahaya ungu yang aneh. Tubuhnya secara ajaib telah memulihkan kekuatannya, dan tubuhnya mampu melampaui tubuh manusia lagi. Meski begitu, metode budidaya tubuh kuno yang menentang surga masih seperti penderitaan di neraka baginya. Untungnya, kondisinya semakin membaik setiap hari jika ia bertahan dengan metode ini. Selama dia beradaptasi, rasa sakit apapun secara bertahap akan menjadi tidak penting. Tuan muda, apakah Anda di sana? Kami di sini untuk mengantarkan barang-barang Anda sesuai jadwal lagi. Beberapa hari kemudian, mungkin saat itu hampir tengah hari, Su Fang masih memukul tubuhnya dengan batang kayu. Tiba-tiba, seseorang berteriak di aula leluhur. Itu adalah kusir yang datang untuk mengantarkan barang seperti biasa. Setelah mengenakan pakaiannya, Su Fang membuka pintu dan langsung melihat tiga kusir menunggu di ruang terbuka. Su Fang menganggup dengan sopan. Tolong letakkan di aula utama. Sang kusir menjawab dengan antusias, tidak masalah. Tuan muda selalu mengurus urusan kita seperti ini. Setelah meletakkan barang-barangnya, kusir yang hendak pergi tiba-tiba mendatangi Su Fang. Tuan muda, tahukah Anda bahwa keluarga Su Anda sedang dalam masalah akhir-akhir ini? Saya tidak tahu tentang masalahnya. Tolong beritahu saya secara detail. Keluarga Su sedang bermasalah. Dia tidak turun gunung selama lebih dari sebulan, jadi dia tidak tahu tentang situasi keluarganya. Apalagi keluarga Su adalah keluarga besar di kota Tianzong. Bagaimana mereka bisa menimbulkan masalah? Seorang pria parubaya berkulit gelap segera berkata, saya mendengar bahwa itu karena bibit keluarga Su Anda dan keluarga Wu yang dibudidayakan di Provinsi Tianmen. Saya mendengar bahwa salah satu bibit keluarga Wu dibunuh oleh keluarga Anda. Su di Provinsi Tianmen. Itu sebabnya keluarga Wu meminta penjelasan dari keluarga Su Anda. Lalu sejauh mana perkembangan hubungan kedua keluarga? Api dan air tidak cocok. Akan ada gesekan dari waktu ke waktu di wilayah kedua keluarga. Namun, dengan keluarga Wu yang mengawasi situasi secara keseluruhan, kedua keluarga tidak boleh bertengkar. Itu pasti. Keluarga Wu tidak boleh mati sia-sia. Bibit keluarga Wu telah mati. Seberapa besar dampaknya? Tentu saja, mereka akan mendapat masalah dengan keluarga Su. Dua kusir lainnya juga berteriak beberapa kali. Tuan muda, kami akan turun gunung sekarang. Kami akan kembali tepat waktu bulan depan. Setelah kusir selesai berbicara, beberapa dari mereka memasuki hutan dari kuburan. Kematian bibit keluarga Wu adalah masalah besar. Sebuah bibit mungkin akan menjadi pilar keluarga Su di masa depan. Keluarga Wu pasti tidak akan membiarkan keluarga Su saya pergi. Oh tidak, jika keluarga Wu menimbulkan masalah, maka kakekku. Su Fang tiba-tiba menjadi khawatir terhadap kakeknya. Tanpa basa-basi lagi, ia mengenakan satu set pakaian bersih, mematikan api arang di atas kompor, dan segera lari keluar kubur. Hanya butuh satu jam. Dia kembali ke kota Tianzong. Seperti yang diharapkan. Begitu dia kembali ke jalan yang dikendalikan oleh keluarga Su, dia melihat orang-orang dari keluarga Su berpatroli di jalan berdua dan bertiga. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Wu akan muncul dari waktu ke waktu. Dilihat dari situasi ini, mereka memang tidak cocok. Dia merasa sesuatu yang besar akan terjadi cepat atau lambat. Su Fang, kenapa kamu masih berlarian? Jika kamu bertemu keluarga Wu di jalan dan menderita kerugian, tidak ada yang akan menjagamu. Ketika Su Fang kembali ke wilayah keluarga Su, dia kebetulan bertemu dengan ahli patroli dari keluarga Su. Mereka secara alami mengenali Su Fang dan tidak menahan diri, memarahi Su Fang. Ini juga demi kebaikan Su Fang. Dalam situasi ini, gesekan sekecil apapun bisa berujung pada pertengkaran antara kedua keluarga. Dalam sejarah kota Tianzong, terlalu banyak keluarga yang dimusnahkan karena hal ini. Toko obat. Ketika Su Fang tiba di depan pintu, dia melihat beberapa tanda perbaikan di dinding. Jantungnya langsung tertahan di tenggorokannya. Ketika dia memasuki toko obat dan melihat kakeknya sedang merawat pasien, dia merasa lega. Setelah pasien pergi, Su Fang buru-buru bertanya, kakek, baguslah kalau kakek baik-baik saja. Apakah keluarga Wu yang melakukan ini? Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Wu tiba-tiba menimbulkan masalah. Banyak toko di sepanjang jalan dihancurkan oleh mereka. Toko obat baik-baik saja. Mereka dihentikan tepat waktu oleh pamanmu dan anak buahnya. Kakek menghela nafas sambil mengemasi tanaman obat. Sekarang, bagaimana kedua keluarga akan menghadapi satu sama lain? Saya pikir mereka berada dalam bahaya di mana-mana. Kekuatan keluarga Wu secara keseluruhan hampir sama dengan kita. Jika mereka benar-benar bertarung, kedua belah pihak akan menderita. Dua hari lalu, keluarga Wu ingin meminta kompensasi. Mereka sepertinya menginginkan satu jalan sebagai kompensasi atau akta 500 mu. Tanah. Satu jalan dan 500 mu tanah. Permintaan yang sangat besar. Keluarga Su adalah keluarga yang kuat di kota Tianzong. Namun, mereka hanya menguasai sekitar selusin jalan. Keluarga Wu menginginkan seluruh jalan. Mereka jelas-jelas memanfaatkan situasi ini untuk merebut kekuasaan keluarga Su. Fanger, konflik antara kita dan keluarga Wu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari. Di masa depan, kamu harus tinggal di kuburan dan mengurangi turun gunung. Kembalilah ketika badai ini selesai. Kakek menasihatinya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa buku pengobatan. Ini adalah harta medis yang dengan susah payah ditinggalkan oleh generasi sebelumnya dari keluarga Su. Lihatlah itu ketika kamu tidak punya pekerjaan. Kakek tahu bahwa kamu cerdas dan memiliki ingatan yang baik. Kamu juga suka berurusan dengan tanaman herbal sejak saat itu. Kamu masih muda. Pergi dan istirahatlah. Oke, aku akan memeriksanya baik-baik. Dia tidak tahu kenapa. Saat ini, melihat wajah kakeknya yang keriput dan matanya yang ramah, Su Fang tiba-tiba merasa ingin menyerah dalam berlatih bela diri dan mulai menemani kakeknya belajar kedokteran setiap hari. Dia merasakan cinta dari kakeknya. Kekuatan cinta ini membuatnya melupakan segalanya. Dia hanya ingin menemani kakeknya. Mungkin Su Fang sudah benar-benar dewasa. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini. Tidak. Dia tiba-tiba teringat rumor yang dibicarakan anggota klannya di belakang punggungnya. Terutama tentang ayahnya. Dia tidak dapat menerima bahwa di masa depan, jika terjadi sesuatu pada keluarga Su, besar atau kecil, ayahnya yang akan disalahkan. Mereka akan menyalahkannya karena kehilangan artefak leluhur dan menyebabkan keluarga Su jatuh. Ia juga tidak sanggup memikirkan ibunya yang meninggal karena depresi karena terlalu merindukannya. Saat melihat Cenotaf dan mengira ibunya masih menunggu kepulangan ayahnya, hatinya serasa ditusuk pisau. Kakek, aku akan mencoba mengurangi turun gunung di masa depan. Aku akan berendam di tong obat ketika tidak ada pekerjaan. Aku yakin tubuhku akan segera pulih. Jawab Su Fang. Kakek pergi bekerja dengan gembira. Su Fang mengira dia telah menipu orang yang paling mencintainya. Dia merasa tidak enak dan masam di hatinya. Jadi dia meminum ramuan yang bagus dan diam-diam meninggalkan toko obat. Setelah mengambil beberapa langkah dari toko obat, Su Fang mulai menangis. Dia tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Dia tidak ingin mengecewakan kakeknya. Ia ingin mendampingi kakeknya dan menjadi dokter di masa depan. Dia bisa menjalani kehidupan yang baik selama sisa hidupnya. Tapi dia tidak bisa melakukan ini. Dia tidak bisa melupakan ibunya yang terbaring sendirian di peti mati. Ketika dia menutup matanya, dia berbicara tentang ayahnya. Su Fang belum pernah menangis seperti ini seumur hidupnya. Saat dia meninggalkan kota Tianzong, dia mengeluarkan belati, mengulurkan lengan kirinya, dan membuat tiga luka di lengan bawahnya. Darah mengalir keluar. Ketiga luka itu tampak seperti darah, tetapi Su Fang tidak merasakan sakit apapun. Sebab, rasa sakit di hatinya jauh lebih besar dibandingkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh luka-luka itu. 9. Tiga tahun. Saya hanya membutuhkan tiga tahun. Kakek, jika saya tidak dapat mengubah nasib saya dan mencapai lingkaran besar tubuh kedagingan, maka saya akan menyerah dalam berkultivasi. Ibu, tiga tahun. Jika saya tidak dapat berhasil dalam tiga tahun, maka aku minta maaf. Aku akan tinggal di sini bersamamu selamanya, menjagamu, ayah. Tiga noda darah yang dalam adalah Sumpah Su Fang. Jika dia tidak bisa mencapai lingkaran besar tubuh daging dalam waktu tiga tahun, dia harus tetap berada di sisi kakeknya. Adapun permintaan terakhir ibunya, dia hanya bisa mengabulkannya. Bukankah seharusnya dia lebih menghargai yang hidup? Kembali ke kuil makam, Su Fang tidak beristirahat sejenak. Dia terus memukuli dada dan punggungnya dengan kayu bulat seberat seratus pon. Beberapa bahan obat baru ditambahkan ke tong obat. Semakin banyak ramuan yang diendapkan, efeknya akan semakin menakjubkan. Setelah seharian berkultivasi dengan keras, dia memasuki tong obat dan terus berendam. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya bermimpi. Dalam mimpinya, seorang pria berjubah umus selalu muncul di hadapannya. Dia memiliki sepasang tangan berdarah, yang sepertinya memanggilnya. Ketika dia terbangun dari mimpinya, dia menyadari bahwa itu adalah mimpi. Setelah fajar, dia terus berkultivasi keras lagi. Sekitar 10 hari kemudian, kaki, tangan, dan tubuhku hampir terlatih. Menurut deskripsi alam bawaan, aku seharusnya bisa mulai memadatkan esensi darah dan menerobos alam akuisisi. Pada saat ini, budidaya keras telah berakhir. Su Fang memandangi lengan, kaki, dan dadanya lagi. Mereka ditutupi kapalan berdaging tebal. Tiga noda darah di lengan kirinya juga meninggalkan tiga bekas luka yang tidak bisa dihapus. Melihat ketiga bekas luka tersebut, Su Fang selalu menjadi kuat dalam sekejap ketika ia tidak berdaya, kesepian, dan tidak mampu bertahan. Dia terus gigih berkultivasi. Akhirnya ada hasilnya. Melalui pemahamannya tentang teknik garis keturunan 100 aperture, dia kini telah mencapai puncak alam bawaan. Dia bisa memulai langkah terakhir, esensi darah. Sebelum mengolah garis darah 100 lubang, tubuh Su Fang masih dalam kondisi terkena dampak yang disebabkan oleh alam makan ki tahap ke-6. Saat ini, setiap bagian tubuhnya sepertinya memiliki kekuatan. Ini adalah kekuatan internal bawaan. Sekalipun tubuh manusia tidak mengolah ki, melalui budidaya tubuh, tubuh akan menghasilkan sejenis ki yang disebut kekuatan internal. Di mata para penggarap pemurnian tubuh kuno, ini adalah kekuatan internal bawaan, yang melambangkan pencapaian puncak alam bawaan. Kembali ketong obat, dia ingin menggunakan kekuatan obat untuk perlahan-lahan mengendalikan kekuatan batinnya dan mulai mengendalikan tubuhnya. Dia ingin menggunakan kekuatan otot yang telah dia kembangkan dengan susah payah untuk mengendalikan semua darah. Dia perlahan-lahan mengosongkan pikirannya, dan mengosongkannya lagi dan lagi. Setelah beberapa jam yang tidak diketahui, Su Fang perlahan-lahan merasa tubuhnya tidak berbobot dan tidak berbentuk karena pengaruh obat. Yang ada hanya obat dan kekuatan internal di tubuhnya. Perlahan-lahan, dia menggunakan perasaan ini dan kekuatan otot yang dihasilkan oleh latihan pahitnya untuk mengendalikan hasil obat dan kekuatan batin. Jika itu adalah kultifator tubuh normal, mereka dapat menggunakan meridiannya untuk memanduki mereka. Namun, situasi Su Fang istimewa. Meridiannya diblokir secara alami. Ditambah dengan kegagalannya untuk menerobos ke alam berikutnya, meridiannya terpelintir dan berubah bentuk, menyebabkan kekuatan batinnya tidak dapat bersirkulasi sesuai dengan meridiannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melatih tubuhnya dan menggunakan otot-ototnya yang kuat dan sensitif untuk mengontrol hasil obat dan kekuatan batin. Kontrol semacam ini seperti memasang jarum. Itu adalah pekerjaan rumit yang membutuhkan kerja lambat. Lambat laun, Su Fang merasa bahwa dia mulai mengendalikan sebagian dari hasil obat dan kekuatan batin. Kemudian keduanya bergabung. Su Fang mulai mengaktifkan otot-otot di tubuhnya. Menggunakan otot-otot sensitif yang telah dia kembangkan sebagai meridian dan salurannya, dia mulai membiarkan kekuatan batinnya perlahan-lahan meluas dari lapisan otot ke bagian lain tubuhnya. Kesulitan dalam mengembangkan garis darah 100 lubang jauh di luar imajinasiku. Di hari kedua, Su Fang masih belum mampu menyebarkan kekuatan batinnya ke setiap sudut tubuhnya. Sulit, terlalu sulit. Tentu saja, jika meridiannya nyaman, itu akan lebih mudah. Dia hanya bisa berhenti dan membuat bacon dan makanan kering untuk menambah kekuatannya. Kemudian, dia memasuki tong obat untuk terus bercocok tanam. Saat senja, dia tiba-tiba mendapatkan sesuatu. Ketika semua otot di tubuhnya dapat mengontrol kekuatan batinnya dan membiarkannya mengalir perlahan ke seluruh tubuhnya, dia mulai menggunakan kekuatan batinnya untuk menyerap darah di meridian dan tulangnya sesuai dengan teknik kondensasi ki-darah. Darah di tubuhnya mulai mengalir menuju dantiannya. Itu sangat lambat, tapi untungnya dia masih bisa mengendalikannya. Dantiannya sepertinya telah menyerap seluruh esensi darah Su Fang. Kemudian, ia mulai bergerak semakin cepat. Su Fang bahkan mendengar suara darah mengalir dan bergesekan satu sama lain. Su Fang merasa sangat tidak nyaman, tetapi selama proses ini, dia menemukan noda darah merah tua keluar dari kulitnya. Ini adalah kotoran di dalam tubuh, seperti kotoran dari darah, otot, dan meridian. Saat esensi terus mengembun, kotoran tersebut akan dikeluarkan. Dibandingkan dengan teknik garis keturunan 100 lubang, Su Fang sangat bersemangat hingga dia hampir melompat keluar dari tong obat. Artinya dia telah berhasil, dia telah berhasil memadatkan esensi tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, energi tingkat tinggi ini akan menyebar ke seluruh bagian tubuhnya, memaksa kotoran dan energi tingkat rendah keluar dari tubuhnya. Bau. Dari noda darah merah tua muncul bau busuk yang membuat Su Fang hampir muntah. Dia segera menyekah sebagian besar noda darah dengan air, dan sisanya diencarkan dengan hasil obat di dalam tong obat. Dia mengambil kesempatan untuk makan sesuatu untuk menambah kekuatannya. Butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan kondensasi ki darah, jadi dia sudah siap secara mental. Esensi ki dalam dan tiannya semakin banyak, dan kekuatan internal siantian semakin murni. Dia yakin bahwa dia akan segera memasuki alam akuisisi. Begitu dia memasuki alam yang diperoleh, dia akan dapat menggunakan kekuatan internal siantian yang telah dia kental dengan susah payah di alam siantian, dan mengintegrasikannya ke dalam serangannya. Kondensasi selama beberapa hari. Sore hari ini, Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Darah kental dan kekuatan internal siantian murni di dantiannya akan kehilangan kendali pada saat ini. Su Fang melakukan ini dengan sengaja. Tentu saja, itu juga merupakan langkah penting terakhir dari kondensasi ki darah. Itu adalah membiarkan esensi ki dan kekuatan internal siantian yang terkondensasi menyebar ke seluruh tubuh, dan menggunakan energi baru untuk menyerang setiap bagian tubuh, secara instan mengeluarkan energi tingkat rendah. Bang! Siapa yang mengira saat dia kehilangan kendali, energi dan darah di dantiannya tiba-tiba mengalir ke meridian, otot, dan darahnya. Momentum penyebaran ini seperti dampak seribu jin pada Su Fang. Tubuhnya bergetar, dan dia tiba-tiba merasakan kekuatan sobek yang tak terhitung jumlahnya menyapu seluruh tubuhnya. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Garis-garis merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya. Noda darah hitam dan gelap muncul di kulitnya. Bahkan asap putih tipis pun keluar dari atas kepala Su Fang. Darah mengalir dari sudut mata, lubang hidung, dan mulutnya. Kemudian, darah terlihat mengalir melalui meridian di tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena itu, ia juga menyerang sebagian besar meridiannya yang tersumbat dan terdistorsi. Ini berlanjut selama setengah jam. Su Fang praktis berlumuran darah. Wajahnya pucat, dan kepalan tangannya perlahan mengendur pada saat ini. Kemudian, pembulu darah berwarna merah darah di permukaan kulitnya menghilang. Sukses! Aku, Su Fang, akhirnya berhasil menerobos dan memasuki alam yang diperoleh. Saat ini, Su Fang mulai memeriksa tubuhnya. Dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan esenski dan kekuatan internal siantian yang telah dia kental dengan susah payah. Dia memiliki kekuatan hidup baru, dan dia juga memiliki kekuatan internal siantian baru. Ini membuktikan bahwa dia adalah seorang pemurni tubuh kuno yang telah mencapai alam akuisisi. Saya tidak sabar, saya ingin tahu seberapa kuat tubuh saya sekarang. Setelah sekadar menyekat tubuhnya, dia mengambil jatah kering dan botol air lalu meninggalkan makam. Di ruang terbuka tebing, Su Fang bergegas ke sini dan menatap batu besar di depannya. Dia secara bertahap mengendalikan kekuatan ototnya, dan dia tidak lagi merasakan sakit dan kelemahan. Dengan suara berderak, lengannya terayun, dan tubuhnya bergetar. Bang! Telapak tangan kanannya dengan cepat dan keras menamparkan batu itu. Dengan suara benturan yang menusuk telinga, telapak tangannya menghancurkan batu sepanjang satu kaki dan setebal setengah jari itu menjadi berkeping-keping. Pecahannya berhamburan dan berjatuhan. Rasanya bahkan batu besar itu pun bergetar. Luar biasa, saya hanya berada di alam akuisisi, dan kekuatan tubuh biasa saya sebenarnya sangat kuat. Tampaknya alam akuisisi telah mencapai makan ki tingkat kelima atau keenam. Kekuatan saya saat ini telah melampaui puncak alam akuisisi. Tingkat kelima makan ki setahun yang lalu. Su Fang segera melihat ke langit yang luas dan berteriak dengan semangat. Aku, Su Fang, bukan sampah. Akhirnya aku berhasil. Setelah melampiaskannya sebentar, dia memikirkan kekuatan internal siantian. Alasan mengapa pemurni tubuh kuno tidak mudah untuk dikembangkan dan kuat adalah karena mereka memiliki kekuatan internal siantian. Kekuatan internal siantian benar-benar berbeda dari ki yang diperoleh dari ki iting realem. Negara pemakan ki adalah menyerap ki dari alam melalui budidaya internal pemakan ki. Kekuatan internal siantian yang dimiliki oleh body refiners adalah murni kekuatan hidup yang dikembangkan oleh tubuh fisik. Tinju penakluk dewa. Dia perlahan-lahan menjadi tenang dan menggunakan otot-ototnya untuk mengedarkan kekuatan internal siantian yang langka di tubuhnya. Kemudian, itu mengalir ke lengan kanannya dari lapisan otot, bukan dari meridian. Bas-bas. Ada aura lemah yang keluar dari tangan kanannya dari jari dan lengannya. Itu. Bang. Tinju penakluk dewa, seperti binatang buas yang merampas makanan, menghantam batu besar dengan dominan. Pukulan ini tidak menghancurkan satu batu pun. Namun, batu besar di depannya justru berguncang maju mundur. Ia terguncang dengan kuat oleh kekuatan sufang. Sangat kuat. Dia tidak pernah menyangka kekuatan internal siantian begitu kuat. Mungkinkah pemurni tubuh kuno itu begitu kuat? Kekuatan yang dibawa oleh kekuatan internal siantian telah lama melampaui alam makan ki tingkat kelima. Saya khawatir itu telah mencapai alam makan ki tingkat ke-6, atau bahkan tingkat ke-7. Itu terlalu menakutkan. Kemudian, setelah alam yang diperoleh, kekuatan alam fana dapat mencapai alam makan ki tingkat ke-8 atau ke-9. Seberapa kuatkah alam kesempurnaan? Sufang terkejut dan senang. Dalam enam bulan terakhir, dia mengembangkan garis darah seratus lubang. Belum lagi setiap hari, dia selalu mengalami siksaan yang lebih buruk dari kematian. Berkali-kali ia ingin menyerah, berkali-kali pula ia menahannya dalam diam. Hasilnya akhirnya membuat Sufang merasa bersyukur. Dia kembali ke kuil makam, berendam di tong obat, dan mulai mempelajari alam yang diperoleh. Dengan kata lain, ki esensi darah. Sederhananya, ki esensi darah adalah memiliki tingkat ki esensi darah yang lebih tinggi daripada alam bawaan, dan untuk mengubah kekuatan internal siantian menjadi kekuatan internal yang diperoleh. Begitu dia mencapai kekuatan internal yang diperoleh, kekuatannya akan beberapa kali lebih kuat dari sekarang. Darah esensi ki juga disebut pemurnian esensi ki. Mengejar keunggulan, meningkatkan kekuatan fisik, kekuatan esensi darah, dan kekuatan internal siantian ke tingkat yang baru. Menyempurnakan esensi ki. Menurut garis darah seratus lubang, ini adalah proses yang harus dilalui oleh penyuling tubuh kuno dan penggarap kuno. Tampaknya metode kultivasi yang paling efektif untuk melangkah ke alam perolehan adalah teknik jari seratus lubang. Mengolah tubuh fisik dengan membuat tubuh mati rasa memiliki efek terbaik. Setelah belajar sebentar, Sufang memiliki gambaran kasar tentang kultivasi di benaknya. Setelah lima bulan berkultivasi di alam bawaan, dia sudah menjadi pemurni tubuh kuno. Ada banyak cara untuk berkultivasi di masa depan, tapi dia tidak punya banyak waktu. Dia hanya memberi dirinya waktu tiga tahun. Jika dia tidak dapat mencapai alam kesempurnaan dalam tiga tahun dan mengubah nasibnya, maka dia akan bersedia menerima nasibnya dan menyerah pada jalur kultivasi. Saya akan beristirahat dengan baik malam ini. Besok, saya akan memulai perjalanan baru dalam budidaya alam akuisisi. Dengan tatapan yang ulet, dia juga akan maju dengan berani dalam beberapa hari mendatang. Sepuluh. Dia mendapatkan istirahat malam yang nyenyak. Sufang keluar dari tong obat pagi-pagi sekali. Setelah mandi, dia mengambil makanan dan meninggalkan kuburan. Tanpa disadari, gunung itu mulai menjadi dingin. Sepertinya saat itu awal musim dingin. Untungnya, Sufang telah mencapai alam yang diperoleh. Jika tidak, dia akan menggigil kedinginan. Menggunakan seni jari seratus titik akupuntur, dia menyegel pembuluh darah di lengan dan kakinya. Kemudian, dia tidak menggunakan kekuatannya yang biasa, melainkan kekuatan fisik alam haltian yang menakjubkan. Dia menyerang dengan tinju penakluk dewa, serta serangkaian teknik kaki. Setelah beberapa bulan berkultivasi di alam bawaan, dia sepertinya sudah terbiasa dengan budidaya tubuh fisik yang menentang surga seperti ini. Namun, hal itu tetap membuatnya kesakitan. Setelah beberapa saat berkultivasi, lengan dan kakinya mulai membengkak. Ia hanya bisa istirahat hingga siang hari sebelum melanjutkan budidayanya. Suara benturan yang disebabkan oleh budidaya tubuh fisik pada tingkat haltian bergema di tebing, menyebabkan tanah bergetar. Ini adalah efek kekuatan yang tidak dapat dicapai oleh tingkat siantian. Ada banyak keuntungan berkultivasi dengan pahit. Misalnya, tubuhnya sudah terbiasa dengan intensitas tinggi seperti ini. Tubuhnya juga memiliki kekuatan batin bawaan dan esensi darah murni. Keuntungan lainnya adalah dia bisa melakukannya dengan mudah. Bagaimanapun, dia berkultivasi berulang kali. Dia bisa mengendalikan kekuatan dan waktunya dengan sempurna. Dalam sekejap mata, gunung itu menjadi semakin dingin. Angin kencang menderu-deru di hutan sepanjang hari. Sambil berkultivasi dengan getir, Su Fang tidak lupa membersihkan kuburan. Setelah musim gugur, kuburan ditutupi dengan banyak daun yang membusuk. Ditambah hutan yang tandus, dunia pun terasa layu. Setengah tahun. Su Fang telah berada di gunung selama setengah tahun. Baik itu sosoknya atau penampilannya, ada perubahan yang jelas. Kini, dia memiliki tubuh orang dewasa. Garis wajahnya lebih jelas, dan matanya gelap dan dalam. Melihat punggungnya, orang pasti akan mengira dia masih muda atau sudah dewasa. Tiga bekas luka. Berkatmu, aku bisa bertahan hingga hari ini. Setelah menghabiskan dua hari membersihkan kuburan, Su Fang berdiri di depan kuburan orang tuanya. Meski sedih, dia tidak menitikkan air mata. Wow! Tiba-tiba, sejumlah besar burung yang terkejut terbang keluar dari sekitar hutan dan puncak gunung. Su Fang menyadari ada yang tidak beres. Burung-burung itu jelas terkejut. Apa yang salah? Dia melihat hutan di sekitar hutan. Beberapa binatang buas mungkin muncul. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia tidak mendengar gerakan apapun. Hanya ada lebih banyak burung yang terkejut terbang di langit. Boom-boom-boom. Namun, saat Su Fang hendak pergi, pandangannya tiba-tiba bergoyang. Kemudian, seolah tanah di bawah kakinya runtuh, dia langsung kehilangan keseimbangan. Di depannya, seluruh gunung berguncang hebat dari kiri ke kanan. Gempa bumi. Su Fang akhirnya menyadari apa yang terjadi dan segera berbaring di tanah. Makam di depannya berguncang, dan hutan berguncang hebat. Seolah-olah gunung Faletki, dan bahkan seluruh kota Tianzong, akan runtuh dalam sekejap karena kekuatan gempa. Setelah sepuluh napas waktu, getarannya berangsur-angsur melemah, dan kemudian hilang sama sekali. Su Fang perlahan berdiri dan menemukan tidak ada perubahan pada sekelilingnya. Namun, beberapa batu besar terguling dari puncak gunung. Tidak hanya banyak pohon yang dirusak, beberapa batu besar juga terguling hingga ke dalam kuburan. Untungnya, mereka tidak merusak mau solem tersebut. Dia menghela nafas. Itu adalah alarm palsu. Dia telah mengalami banyak gempa bumi sejak dia masih muda, namun tidak ada satupun yang begitu mengejutkan seperti ini. Kemudian, dia kembali ke kuil. Ketika mereka sampai di depan batu nisan, mereka melihat sebagian besar tembok di kedua sisinya telah runtuh. Ada pula dua buah batu berjatuhan yang menimpa batu nisan. Untungnya, batu nisan itu berdiri kokoh. Saya tidak bisa menangani batu besar di kuburan untuk saat ini, tapi saya masih harus membersihkan area sekitar batu nisan. Berpikir bahwa batu nisan adalah tempat peristirahatan nenek moyang keluarga Su, dia menyerah dalam bercocok tanam dan membawa peralatannya ke belakang batu nisan. Berdengung. Namun, saat dia tiba dan hendak mengambil tindakan terhadap tembok yang runtuh, kekuatan misterius sepertinya merembes keluar dari tangan kanannya ketika tangan kanannya dekat dengan tanah, menyebabkan tangan kanannya sedikit gemetar. Perasaan yang familiar. Terakhir kali, ketika cermin kuno muncul di bawah danau kecil, itu juga karena tangan kananku bergerak. Mungkinkah ada semacam harta karun di sini? Dalam sepersekian detik, Su Fang tercengang. Dia tiba-tiba memikirkan hal ini. Harta karun. Harta karun apa yang ada di sekitar sini? Karena hal yang sama terjadi pada tangan kanannya terakhir kali, dia menemukan cermin kuno yang misterius. Dia sengaja menjauhkan tangan kanannya, tapi tangan kanannya perlahan berhenti bergerak. Saat dia perlahan mendekat, tangan kanannya merasakan sesuatu. Karena itu, dia tidak ragu-ragu dan perlahan mendekatkan tangan kanannya ke tanah. Ada pecahan, batu, dan zat tak dikenal di mana-mana. Pergerakan tangan kanannya sangat jelas terlihat. Dia berjalan mendekat dan tiba-tiba melihat sebuah pecahan. Fragmen ini tergeletak dengan tenang di antara bebatuan. Jika bukan karena tangan kanannya, tidak akan ada yang menyadarinya. Sufang mengambil pecahan itu dengan tangan kirinya. Benar saja, gerakan tangan kanannya semakin terlihat jelas. Semakin jauh dari tangan kanannya, semakin lemah gerakannya. Fragmen ini adalah harta karun. Dia skeptis. Dia menggosok pecahan itu dan menemukan sesuatu yang berbeda. Fragmen itu bukanlah zat biasa. Itu adalah sepotong perunggu. Tampaknya benda itu pecah dari benda bulat. Itu hanya seukuran telapak tangan anak-anak. Pada pecahan itu, ada beberapa garis hitam yang terlihat jelas. Ia tidak mengetahui sudah berapa lama pecahan tersebut terkubur, namun masih terlihat jelas. Bahkan jika itu adalah harta karun, bagaimana aku bisa menemukan rahasianya? Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Harta karun adalah harta karun, tetapi jika dia tidak dapat menemukan rahasianya, itu tidak ada gunanya. Dia dengan santai melemparkan pecahan itu ke atas dan meraihnya dengan tangan kanannya. Pada saat ini, kejadian tak terduga terjadi. Saat tangan kanannya hendak meraih pecahan itu, cahaya ungu samar tiba-tiba muncul dari lengan kecilnya. Pecahannya berdesis dan menempel pada cahaya ungu yang dilepaskan oleh lengan kecilnya. Su Fang bingung. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa bereaksi. Dari mana asal mula cahaya ungu yang masuk ke tangan kananku? Mengapa ia memiliki kemampuan untuk menemukan harta karun? Su Fang buru-buru menatap pecahan yang menempel di lengan kanannya. Dia awalnya ingin mengambil pecahan itu, tetapi siapa yang mengira pecahan itu akan bergerak. Pecahan perunggu itu mulai bergoyang dan bergetar. Kotoran dan pasir di permukaannya berjatuhan selapis demi selapis. Lampu hijau muncul dari pecahan itu. Cahaya ini diserap oleh cahaya ungu dan memasuki lengan kanannya. Untungnya tidak ada kelainan seperti rasa tidak nyaman. Su Fang benar-benar merasa bahwa menyerap cahaya hijau dari pecahan itu membuat lengan kanannya terasa ringan. Seolah-olah dia menikmati perasaan halus saat menyerap pecahan itu. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa warna pecahan perunggu itu berubah. Dari perunggu menjadi putih, garis-garis hitam di permukaannya menghilang. Ini berlanjut selama dua jam. Berderak. Pecahannya menjadi putih, seperti batu biasa. Sebelum Su Fang dapat memeriksanya dengan cermat, itu telah sepenuhnya berubah menjadi pecahan kecil. Cahaya ungu di tangan kanannya juga sedikit menghilang dan kembali normal. Saat ini, dia merasa tangannya adalah miliknya. Saat dia menyerap energi pecahan perunggu itu, tangan kanannya sama sekali bukan miliknya. Dia mengambil potongan-potongan itu lagi. Tidak ada yang istimewa dari mereka, tetapi mereka sangat rapuh. Dengan sedikit kekuatan, mereka berubah menjadi bubuk. He he, sepertinya cahaya ungu yang masuk ke tangan kananku bukanlah hantu. Ia bisa merasakan harta karun dan menyerap energinya. Dia melihat tangan kanannya dengan gembira. Sayangnya, dia tidak melihat sesuatu yang istimewa darinya. Namun, dia merasa tangan kanannya bertambah berat. Karena ada harta karun di sini, pasti ada harta karun di tempat lain juga. Ia sengaja menurunkan tangan kanannya dan berjalan mengitari makam. Pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Bukankah keberuntungan setiap hari? Dia hanya bisa tertawa tak berdaya. Kemudian, dia mulai menyekop kerikil dan tanah. Keesokan harinya, dia akhirnya membersihkan lingkungan sekitar. Dia sangat lelah sehingga dia kembali ke tong obat untuk terus berendam. Keesokan harinya, ketika dia sampai di tebing, dia melihat banyak batu besar yang berguling dari tebing. Tebing itu semakin curam, hampir membentuk sudut 90 derajat. Tingginya juga beberapa ratus meter. Sungguh spektakuler. Oh, tebing ini lumayan. Ini adalah lingkungan alami terbaik untuk mengembangkan gerbang sentuhan ilahi. Dia awalnya ingin terus berkultivasi, tetapi ketika dia melihat tebing, dia tiba-tiba berbalik dan pergi. Dia menemukan sejumlah besar tali di dalam makam. Ini semua adalah kebutuhan. Makam itu perlu istirahat sepanjang tahun, sehingga banyak tali yang disiapkan. Dia membawa bungkusan besar tali itu ke tebing. Setelah merenung sejenak, dia membawa tali dari sisi kanan hutan dan mendaki gunung. Setelah dua jam, dia sampai di sisi kanan tebing. Dia masih berada beberapa ratus meter dari puncak tebing. Ia khawatir talinya tidak cukup, sehingga ia memilih posisi yang lebih rendah. Selanjutnya, dia mengikat tali itu ke ujungnya dan menurunkannya ke tebing. Ketika tali itu jatuh ke tanah beberapa ratus meter di bawahnya, dia menyambungkan bagian tali lainnya. Dia segera pergi ke belakang dan melilitkan sebagian tali pada dua batu. Dia menariknya dengan keras. Tidak masalah untuk menahan beban beberapa ratus kilogram. Kemudian, dia kembali ke dasar tebing dan melihat ke atas. Tali itu tingginya beberapa ratus meter. Pada ketinggian ini, dia bisa mulai berkultivasi dan memanjat. Ini agar dia bisa memanjat gerbang sentuhan ilahi di masa depan. Di masa depan, saya akan memolah garis darah seratus lubang di pagi hari dan mendaki di sore hari. Dia melihat ke langit. Hari sudah sore. Dia mendekati tali itu dan melilitkannya di pinggangnya. Lalu, dia menariknya dengan kuat. Ketika talinya tidak lepas, dia melepas sepatunya dan memanjat tanpa alas kaki. Saat dia meletakkan tangannya di atas batu, dia langsung merasakan dinginnya. Dia kemudian mencari sesuatu untuk meminjam kekuatan. Untuk berlatih pendakian, yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan lengan, kaki, badan, serta daya tahan dan ketekunan. Berikutnya adalah fleksibilitas. Jika seseorang tidak memiliki koordinasi yang sempurna saat mendaki, mustahil keberhasilannya akan tercapai. Untuk mencapai dua poin ini, diperlukan ketahanan dan ketekunan orang biasa. Inilah kekuatan hati. Hal ini menghasilkan ketekunan dan keberanian. Hanya dengan begitu seseorang dapat mencapai puncaknya. Dia mulai mengambil beberapa batu yang menonjol dan mencari tempat di mana kakinya bisa bertumpu. Beberapa hanya berupa bekas batu yang tidak berarti, tapi dia harus menggunakan jari kaki atau jarinya untuk memegangnya rat-arat dan menjadi pusat gravitasi kekuatannya. Saya akhirnya merasakan perasaan memanjat pilar tanaman merambat ketika saya berada di aula bela diri. Ketika dia mencapai cantilever setinggi beberapa puluh meter, Su Fang tidak lelah sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum. Ini karena dia akhirnya menemukan keadaan dan kepercayaan diri di masa lalu. Dia menyeka keringatnya dan dengan hati-hati mencari titik acuan. Dia memanjat sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan, dia merasakan jari tangan, kaki, dan lututnya mati rasa dan kehilangan rasa. Karena permukaan batunya terlalu dingin, persendian dan kulitnya secara alami akan kehilangan kehangatan jika terlalu lama berada di sana. Sekian untuk hari ini. Setelah mendaki lebih dari 300 meter, Su Fang melihat senja akan datang. Dia harus kembali dan berendam di air. Jadi, dia perlahan-lahan mendorong esensi darahnya untuk bergerak perlahan di persendian dan ototnya. Dengan cara ini, bagian yang mati rasa mulai terasa kembali. Dia segera meraih tali dan meluncur menuruni tebing hingga ke tanah. Jika Su Fang ingin memasuki Provinsi Tianmen, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah menunggu tiga tahun untuk mendapatkan kesempatan lain mengikuti tes. Yang kedua adalah mengandalkan dirinya sendiri dan menyentuh gerbang surga. Dan dia berharap dalam satu atau dua tahun, dia akan mampu mencapai kesempurnaan agung pada tubuhnya. Setelah berhasil mengubah nasibnya, dia akan mampu melewati gerbang surga dan memasuki Provinsi Tianmen untuk bercocok tanam dalam waktu kurang dari tiga tahun. Dia membawa barang-barang itu kembali ke kubur dan memakan beberapa makanan. Tubuhnya berangsur-angsur kembali normal, namun kulit di jari tangan dan kakinya masih terkelupas. Dia mengeluarkan sesuatu yang berkilau dari tasnya dan memasukkannya ke dalam tong obat untuk direndam. Terima kasih telah menonton!